Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, on swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar Literasi Digital tahun 2021. Pada hari ini, Kamis 2 September tahun 2021. Bersama saya, Atina Dinda, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Semangat pagi semua. Salam Literasi, Indonesia makin cakap digital. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan menciptangan, serta menjauhi kermunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, loafiat. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para pembicara kita pada hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel Adrijani Pangirpan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang kami hormati, Ibu Mas Pukatur Rahmah, MPSI, selaku Psikologi Klinis. Yang kami hormati, Bapak Dr. Renat Doni Yusri, SPMM, selaku dosen dan praktisi. Yang kami hormati, Bapak Tan Sri Azlar Syah, MPSI, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Lampung. Yang kami hormati, Bapak Suwardi SHMHCM, selaku dosen FHIS, Ungko Pengacara atau Apokat. Yang kami hormati, key of leader kita, yaitu Mbak Meganovelia, dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua dari kota Bandar Lampung, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang disemangkarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita bisa kembali bersuah meski dalam keadaan dari untuk kembali mendapat begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia untuk membahas tema Stop Dikamuh lawan pelecehan seksual di media digital. Baik, sebelumnya, kita sebelum memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya mari kita membuka acara hari ini dengan baca doa, berdoa, hening, dipersilahkan. Berdoa tidak bernausan. Selanjutnya, para hadirin dimohon untuk dapat mengambil sekat duduk sempurna karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan semakin meningkatkan rasa nasionalism kita. Baik, selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kinas Pus kita pada hari ini, yaitu Bapak Samuel Abrigiani Pangerpan, Selaku Dirjen Aktika Kementerian Komiko. Kepada Bapak Samuel Apangerpan, dikisilahkan. Terima kasih. 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 seksual di media digital. Nah, benar-benar Mbak Mega sendiri nih, apa sih yang terintas di pikiran Mbak Mega mengenai sama pada hari ini? Ya, yang pasti saya perlu sekali untuk menaruh perhatian akan penggunaan sosial media, khususnya untuk anak-anak saya nih, yaitu saya memiliki tiga orang putri Mbak Adnin, dan semuanya tuh perempuan ya, yang disini tuh udah jago banget untuk menggunakan gawai gitu ya. Jadi, kalau saya kecolongan aja, dengan tindakan mereka yang sedang asik bermain di social media, bermain handphone, kemudian atau bermain di games-nya gitu, saya bisa menyesal nantinya. Karena adalah tugas saya sebagai orang tua yang juga memiliki tanggung jawab atas pemberian pemakaian gawai kan, kepada anak-anak saya yang saat ini, paling besar tuh masih usia SD kelas 2. Dan saya yakin sekali bahwa masalah pelecehan seksual terhadap anak dan juga terutama perempuan itu sebenarnya sudah harus menjadi konsentrasi semua gitu apa, semua pengguna, semua warga gitu ya baik di warganet maupun kita sebagai warga negara dikarenakan saat ini udah bisa dibilang mengkhawatirkan, pasti nanti akan ada data yang disampaikan oleh narasumber gitu dan kita perlu nih tindakan preferensinya seperti apa, supaya kita disini tidak menjadi korban anak keluarga kita juga tidak menjadi korban dan plus kita juga tidak pernah atau jangan sampai menjadi pelaku pelecehan seksual baik itu di cyber maupun di kehidupan nyata jadi penting banget intinya materi di hari ini semoga teman-teman semua disini para peserta, pendidik para mahasiswa, para rekan-rekan pelajar ataupun siapa saja yang sedang mengikuti webinarnya bisa mendapatkan insight untuk bekal menjadi warga yang cakep digital baik 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 sepertinya tadi pada di akhir suaranya terputus ya Mbak tapi tidak apa-apa iya baik terima kasih Mbak Mega atas sudah membuka acara webinar kita pada hari ini nanti kita akan berbincang lagi pada akhir sesi webinar ya Mbak siap-siap baik terima kasih Mbak Mega sama baik para hadirin mengenai tema pada hari ini kita akan mengetahuinya lebih lanjut setelah kita mendengarkan apapun para materi yang akan disampaikan oleh partner seber kita namun sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya saya akan membacakan satu tertib yang berlaku pada webinar hari ini dan peserta yang hadir harap memperhatikan satu tertib sebagainya berikut yang pertama peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai yang kedua demi keamanan bersama peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui pendaftaran yang ketiga sebagai wujud ketatriban peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta underscores nama instansi yang keempat peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kameranya selama acara berlangsung yang kelima apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi saya jawab silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan memberikan nama dan kepada siapa pertanyaan diajukan yang keenam peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib dan yang terakhir seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panika sebagai bentuk pertanggapan baik dimohon untuk kepada seluruh peserta untuk mengikuti tata tertib yang kuasa sebutkan tadi dan selain itu saya juga ingin memberitahu kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaan kepada parna seperti kita hari ini karena akan ada hadiah yang menarik berupa hadiah imani kepada 10 penaya terpilih di akhir sesi tapi pastikan untuk menyentumkan nomor tokon dan juga jenis imaninya kita menyediakan 3 jenis imani seperti gopay ovo atau klunik aja baik seperti teman-teman peserta sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan pemapara materi dan raseber kita pada hari ini yang sangat luar biasa untuk materi hari ini akan disampaikan oleh empat raseber dan langsung saja kita akan masuk ke materi kita yang pertama untuk materi pertama ini mengenai pecakapan digital yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Bukatur Rahma MPSI selaku psikologi klinis selamat siang Ibu selamat siang Mbak Admin apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Ibu bagaimana di bukabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah baik juga semoga semua berkeadaan baik ya sehat amin amin baik Ibu hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kecakapan digital betul Ibu? ya betul apakah sudah siap Ibu untuk mengaparkan materinya? ya insya Allah baik kepada Ibu Mas Bukatur dipersilakan untuk mengaparkan materinya selamat di Covid dan izinkan saya untuk mengingatkan Ibu di 5 menit sebelum masuk selesai kepada Ibu Mas Bukatur dipersilakan oke baik nanti Mbak Adin bisa panggil saya dengan buka ya untuk memudahkan baik Ibu Buka baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Homo Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan salam literasi digital Indonesia makin cakep digital kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika beserta jajarannya dan seluruh panitia kepada yang terhormat semua narasumber ada Bapak Dr. Rernat Doni Yusri SPMM dosen dan praktisi kemudian yang kedua Bapak Tan Sri Azian Syah MPSI dosen Universitas Muhammadiyah Lampung kemudian yang keempat Bapak Suwardi SHM HCM Dekan FHIS UMKO serta pengacara dan advokat kemudian yang saya hormati juga Megano Filia sebagai key opinion leader yang tadi sudah menceritakan kiprahnya di dunia digital luar biasa dan juga Mbak Admin Adinda sebagai moderator serta seluruh peserta pada pelajar mahasiswa dan masyarakat umum dari Lampung semoga semua dalam keadaan sehat baik dan siap untuk menyimak materi hari ini saya izin share screen ya Mbak Admin boleh Bu silahkan makasih apakah sudah terlihat ya Ibu sudah kamu terima dengan jelas silahkan terima kasih ya tema hari ini seru ya gitu bahwa menggunakan kalimat yang sebenarnya ini seruan juga gitu ya stop di kamu gitu lawan pelecehan seksual di media digital nah kali ini saya mendapatkan tugas untuk kecakapan digital atau digital skill dengan tema tips dampingi anak di ruang digital nah sebenarnya kenapa sih ini penting gitu ya untuk disampaikan gitu ya saya rasa sekarang ini kita tahu ya bahwa kasus pelecehan seksual di dunia maya juga banyak ini salah satu kasus berita yang saya capture gitu ya dari kompas pada tanggal 21 Februari 2021 ramai unggahan dugaan pelecehan anak di twitter nah ini kata komunas perempuan begitu judulnya nah disini ada dugaan kasus pelaku pelecehan seksual pada anak yang ramai dibicarakan di twitter waktu itu dari akun twitter Taufik Kari Sandi yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan dengan mengunggah foto bermuatan sensual nah ini juga akhirnya netizen juga jadi geram gitu ya dan kemudian menyerukan agar ini segera diblokir gitu ya kemudian komunas perempuan juga memberikan komentar-komentar yang sifatnya ini sebagai bantu keprihatin dan juga perlindungan terhadap perempuan terutama pada anak ya kemudian kasus tersebut akhirnya di pengunggahnya ditangkap gitu ya dan masih banyak lagi kasus lainnya gitu ini ada kalau dari Tirto ID KPAI mengatakan bahwa ada 2316 aduan kasus anak di tahun 2021 dan 95 korban kejahatan seksual nah ini juga memprihatinkan ya artinya anak-anak ini seringkali menjadi sasaran gitu ya untuk terjadinya kasus-kasus seperti ini kalau sebelum pandemi kasus-kasusnya lebih banyak on-site gitu ya artinya kasus yang sifatnya tatap muka gitu ya bukan online gitu dan itu terjadi langsung tapi kalau setelah pandemi karena orang tidak banyak berinteraksi secara tatap muka ternyata media sosial juga menjadi sasaran empuk gitu ya untuk para pelaku seperti ini gitu dan kemudian ini juga kasus kekerasan seksual di dunia maya meningkat pesat di masa pandemi begitu yang disampaikan oleh antara news yang ini disampaikan oleh komisioner komnas perempuan Maria Ulfa Ansor ibu Maria Ulfa Ansor yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender siber gitu atau KBGS gitu ya mengalami peningkatan sebesar 920% nah ini ya yang memprihatinkan di masa pandemi dibandingkan tahun 2019 nah ini yang luar biasa ya sebanyak 329 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 35 kasus nah karena kondisi seperti inilah gitu ya ini juga mendorong kita semua lebih care lebih perhatian lagi untuk memperhatikan bagaimana anak-anak kita di dunia digital gitu ya nah hari ini saya akan menyampaikan 3 hal utama yang pertama adalah tantangan orang tua apa saja sih tantangan orang tua di era digital kemudian yang kedua tips dalam pengasuhan digital bagi anak yang ketiga update pengetahuan digital orang tua jadi kita tahu bagaimana cara update pengetahuan digital orang tua gitu ya nah yang pertama apa sih tantangan orang tua gitu ya kalau menurut Mark Frens anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir bayangkan sejak lahir kenapa kok dikatakan demikian karena biasanya anak-anak itu baru lahir pun mereka diabadikan gitu ya dalam bentuk foto gitu ya yang intinya juga menggunakan teknologi digital misalnya kamera gitu ya atau misalnya lagi handphone yang ada kameranya gitu ya sehingga mereka sudah terdokumentasikan gitu ya di media digital gitu dan itu biasanya juga media sosial yang digunakan oleh orang tuanya gitu ya dengan teknologi digital ini biasanya juga mereka upload gitu sudah melahirkan kemudian anaknya namanya siapa gitu dan biasanya ada cerita singkat gitu ya yang disampaikan nah hal inilah yang membuat kita semua harus lebih hati-hati lagi gitu ya begitu mereka misalnya beranjak besar gitu ya mereka tahu oh ini aku dipasang di medsosnya ayah ibuku misalnya gitu atau saudaraku dan sebagainya gitu jadi anak-anak juga perlu diberikan edukasi gitu ya kenapa sih kok itu dipasang gitu ya untuk apa dan sebagainya bahkan kalau anak-anak yang critical thinkingnya itu luar biasa gitu ya mereka akan tanya sampai mereka puas gitu ya bahwa mereka sudah mendapatkan jawaban seperti yang dia ekspektasikan gitu nah kemudian tantangan orang tua apa saja sih gitu ya dari Kemendiput tahun 2019 di buku panduan pendidikan untuk media digital pada anak gitu ya disampaikan bahwa ada lima hal yang pertama adalah kemudahan akses internet sekarang ibaratnya pakai jari aja anak sudah kemana-mana gitu ya bisa keluar negeri gitu ya bisa ke lintas pulau di Indonesia bisa tahu berita ini itu bisa dapat informasi yang banyak gitu ya kemudian yang kedua bebas online tanpa aturan nah ini ya saya berikan tanda merah mudah-mudahan ini menjadi perhatian gitu ya dan segera untuk berubah yang tadinya bebas tanpa aturan gitu ya mari kita buat aturan supaya anak-anak bisa lebih terkontrol tentunya dengan cara yang baik kemudian yang ketiga anak zaman sekarang tahu lebih banyak daripada orang tua nah ini juga kasus yang saya terima ketika saya mendampingi anak berkebutuhan khusus yang kebetulan mengalami keterbatasan intelektual atau intellectual disability kalau dulu disebut dengan mental retardation gitu ya anak-anak ini ternyata luar biasa ketika handle gawai gitu dalam hal ini adalah telepon seluler gitu telepon genggamnya ini yang mereka bisa operasikan dengan baik meskipun dalam hal pelajaran mereka kesulitan nah orang tuanya sayangnya hanya membalikan saja tidak tahu bagaimana cara menggunakan sehingga ketika terjadi anak ini lebih pandai gitu ya mengupload kemudian share gitu ya terjadilah kasus dianggap pornografi gitu oleh gurunya karena dia membagikan foto orang tuanya yang sedang kerokan gitu dan itu dibagikan ke teman-temannya yang tentunya di bagian punggung itu terbuka gitu nah orang tuanya juga gak tahu gak sadar gitu ya tentang hal ini jadi ini salah satu contoh gitu ya yang menjadi perhatian buat kita semua gitu ya jangan sampai itu terjadi gitu ya kemudian berikutnya yang keempat dunia user generatif content jadi memang semua yang konten-konten yang di upload di internet gitu ya memang tidak semuanya baik gitu ya banyak hal-hal yang buruk juga gitu tapi juga masih ada alhamdulillahnya masih ada orang-orang yang care gitu ya yang masih memperhatikan bagaimana dampaknya apa ini bermanfaat gitu ya tapi juga sayangnya masih ada juga orang-orang yang tidak memperdulikan itu yang penting viral yang penting banyak viewersnya gitu yang penting banyak followernya gitu tanpa memperdulikan efeknya pada orang lain gitu nah ini juga yang kita perlu perhatikan sebagai orang tua saya pun juga sebagai orang tua kebetulan anak saya yang pertama 17 tahun laki-laki kemudian yang kedua 12 tahun perempuan SMA kelas 12 dan SD kelas 6 tentunya bagi saya dan suami juga sama seperti bapak ibu sekalian yang hadir di hari ini menjadi pejuang digital gitu ya apalagi di kondisi pandemi seperti ini kemudian yang kelima anak inginkan kebebasan saya rasa sama ya semua kita pun dulu ketika anak-anak anak-anak pasti maunya itu bebas gitu tetapi bebas yang tetap dalam koridor aturan agak menilai normal gitu ya itu yang seperti apa itu yang kita perlu edukasikan kepada mereka nah kemudian yang kedua tips pengasuhan digital orang tua bagi anak apa saja sih gitu ya yang pertama tentunya adalah identifikasi kebutuhan digital di rumah Anda dan bekerjasama dengan anggota keluarga kemudian yang kedua setelah kita mengidentifikasi tahu apa saja kebutuhan di rumah tersebut gitu ya dan kita bekerjasama dengan anggota keluarga untuk ibaratnya membuat list karena kadang-kadang kalau hanya satu orang yang berpikir kadang-kadang ada yang lupa kelewat gitu ya tapi begitu bersama-sama biasanya lebih lengkap kemudian yang kedua pahami cara penggunaan gawai berdasarkan identifikasi kebutuhan tersebut jadi tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan tetapi ketika gawai itu dibeli gitu ya coba pelajari dulu kemudian media sosial apa saja yang perlu diinstal dan yang tidak search engine-nya perlu disetting seperti apa gitu ya jadi kita harus tahu dulu gitu ya supaya lebih aman kemudian yang ketiga terapkan aturan penggunaan gawai termasuk screen time dan tata kesopanan di dunia digital menurut WA tahun 2019 usia kurang dari satu tahun sampai satu tahun tidak disarankan menggunakan gawai atau gadget atau terpapar layar elektronik kemudian usia dua tahun hanya boleh satu jam dan kalau itu bisa lebih sedikit akan lebih baik kemudian tiga sampai empat tahun hanya boleh satu jam gitu dan usia lima sampai enam tahun satu jam kemudian dipastikan juga yang mendidik gitu ya ini juga berdasarkan dari konferensi dari IDAI gitu ya dari ikatan dokter spesialis anak Indonesia gitu ya ini juga menegaskan demikian gitu usia enam sampai dua belas tahun satu setengah sampai dua jam kemudian dengan tontonan yang mendidik tentunya dan usia dua belas sampai delapan belas tahun dua jam dan bersifat mendidik sama ya dan usia remaja ini kenapa kok masih dua jam gitu bahkan yang sekolah sekarang udah lebih bu dua jam tiga jam misalnya gitu karena dari sekolah jatuhannya seperti itu gitu maka silahkan bapak ibu sekalian gitu ya sebagai orang tua atau misalnya kalau walinya misalnya begitu ya ada kakak atau saudara yang yang mengasung anak ini gitu sampaikan kepada sekolah izin untuk usul gitu bahwa idealnya kalaupun tiga jam jatuhannya tetapi diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline gitu sehingga anak tidak terpapar gawai selama tiga jam berturut-turut gitu jadi diseimbangkan dengan kegiatan-kegiatan offline misalnya disuruh mencatat mengerjakan tugas di buku kemudian nanti baru dikumpulkan lagi gitu ya melakukan senam gerakan-gerakan yang sehat gitu ya kemudian didokumentasikan itu juga bisa membantu gitu dan pendokumentasiannya supaya anak ini tidak terpapar layar terus bisa dibantu oleh anggota keluarga yang lain gitu ya kemudian melanjutkan poin yang ketiga ada tata kesopanan gitu ya yang ini juga penting untuk diedukasikan kepada anak-anak tata kesopanan di dunia maya perlu disampaikan agar lebih santun dalam berinteraksi serta mampu memahami dan menghormati privasi orangnya serta paham privasi diri sendiri gitu ya nah hal ini juga perlu disamakan dengan dunia nyata gitu ya bahwa ada di buku apa panduan etik gitu digital dari kominfo dan cyberkreasi disampaikan bahwa kita tetap perlu menggunakan perdoman ketika bertatap muka gitu ya pada orang lain misalnya contoh kalau misalnya mau chat gitu ya anak bisa diajarkan mengucap salam dulu gitu ya kemudian perkenalan diri jika baru pertama kali dengan orang tersebut gitu ya kemudian baru menyampaikan kata-kata yang menjadi tujuan percakapan tentunya dengan sopan dengan santun gitu ya serta memperhatikan waktu misalnya hindari jam-jam istirahat jam-jam orang sedang sangat repot misalnya begitu ya sehingga akan direspon dengan baik gitu kemudian yang kedua memberikan contoh kalimat untuk menjawab saat ada yang berkata tidak sopan maupun mengganggu di media sosial anak nah ini kemarin juga ada kasus yang menarik ya ada pasien saya anak berkebutuhan khusus juga yang ini memang tidak menyadari betapa pentingnya berkata santun gitu ya dengan menggunakan medsos gitu dia mengirimkan DM gitu ya lewat Instagram ke temannya gitu dengan menggunakan kata-kata yang tidak santun gitu ya menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan pornografi gitu dan itu sangat mengganggu tentunya sampai kemudian dilaporkan ke sekolah dan orang tuanya dipanggil gitu ya nah anak-anak perlu diberitahu kalau misalnya ada seperti ini misalnya sebagai orang yang dikirimi kita harus bagaimana gitu ya apa yang harus kita lakukan misalnya abaikan saja kalau perlu di blog misalnya gitu ya atau misalnya lagi kalau misalnya kita berhadapan dengan anak yang sudah terlanjur melakukan itu apa yang kita bisa lakukan maka boleh ditegor tapi tentunya dengan cara yang baik dan perhatikan waktu yang tepat untuk ananda gitu ya selain itu juga bisa bekerjasama dengan pihak sekolah atau teman-teman yang dia dengarkan sehingga bisa memberikan penguatan untuk arahan-arahan atau penguatan psikologis lainnya nah kemudian yang keempat batasi akses dengan menggunakan pengaturan pada search engine jadi kalau misalnya di Google di Yahoo gitu ya kita bisa atur sebenarnya gitu ya untuk memudahkan supaya ada hal tertentu terutama yang berkaitan dengan pornografi gitu atau hal-hal yang kekerasan gitu ya supaya anak ini terjaga jadi perlu disetting disitu gitu ya kemudian yang kelima berikan peran untuk ikut merawat gawai nah ini juga yang tentunya penting ya para hadirin di Zoom ini bahwa meskipun kita tidak sebagai orang tua yang misalnya disini ada mahasiswa pelajar sebagai kakak gitu ya sampaikan gitu bahwa dia nanti kalau misalnya habis pakai handphonenya cara naruhnya kayak gini ya terus ditaruh di sebelah sini ya kemudian misalnya dikunci atau sebagainya itu juga perlu diberikan edukasi gitu dan diberikan arahan kemudian perlu juga misalnya nanti kalau baterainya sudah sekian persen harus segera dicas ya supaya gak nanti jadi mudah rusak baterainya misalnya gitu itu juga perlu disampaikan sebagai peran serta mereka untuk ikut merawat gawai terima kasih Mbak Adnin sudah diingatkan kemudian yang keenam berikan pendampingan psikologi saat anak menggunakan gawai dan upayakan sesering mungkin misalnya kita sibuk karena bekerja juga upayakan disediakan waktu-waktu khusus dan atur waktunya kita pun sebagai orang tua juga harus atur jadwal bukan hanya anak-anak kapan kita harus bekerja WFA WFO atau bahkan masak mengurus rumah tangga dan sebagainya kapan kita harus mendampingi mereka dan berikan penguatan dengan kalimat-kalimat yang tentunya positif sehingga tidak menjadi ancaman tetapi lebih ke dorongan-dorongan sikap yang positif kemudian yang ketujuh kontrol akses internet secara berkala dan lakukan evaluasi nah tentunya kontrol sangat penting ya dicek lakukan secara rutin dan buat kesepakatan kepada anak-anak gitu ya sampaikan bahwa orang tua sampai usia 18 tahun akan bebas melihat kapanpun jadi kalaupun di password untuk keamanan bersama orang lain di luar keluarga inti setidaknya orang tua ini tahu supaya nanti bisa mengakses gawai tersebut kapan saja entah itu handphone laptop dan sebagainya dan lakukan evaluasi sampaikan kalau misalnya ada hal yang kurang baik kemudian berikutnya yang penting juga adalah berikan apresiasi bukan hanya menegur tetapi juga memberikan apresiasi atas kepatuhan atau keberhasilannya dalam menggunakan gawai dengan benar serta boleh memberikan hukuman yang sifatnya mendidik saat melakukan kesalahan contohnya bagaimana misalnya dikurangi waktu menggunakan gawai itu sebagai hukumannya membantu orang tua untuk bersih-bersih memasak dan sebagainya jadi sifatnya hukumannya mendidik kemudian jadilah tauladan yang baik bagi anggota keluarga supaya anak juga lebih mudah karena berada serang mereka kopas ya Bapak Ibu kemudian yang ke sepuluh seringlah melakukan aktivitas yang kreatif dan bersifat non-digital bersamaan Anda misalnya cooking time berkebun olah fisik dan lain-lain terutama di rumah ataupun saat keluar rumah atau di ruang terbuka nah bisa memanfaatkan halaman ya kalaupun misalnya ingin jogging di lapangan terbuka maka tetap harus menerapkan prokes kemudian untuk tumbuh sehat anak-anak perlu lebih sedikit duduk dan lebih banyak bermain itulah kenapa kita penting sekali lebih kreatif ya sebagai pendamping mereka nah kemudian yang ketiga update pengetahuan digital orang tua bagaimana sih caranya gitu ya nah ini ada beberapa link dari kominfo dan cyberkreasi barangkali mungkin bisa di screenshot silahkan gitu ya untuk menjadi referensi gitu ya kami para psikolog klinis dari IPK Indonesia Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sangat mendukung gerakan kominfo dan cyberkreasi untuk masyarakat yang lebih cakep digital nah ini link-link yang bisa diakses ya Bapak Ibu tautan yang bisa digunakan sebagai referensi kemudian ini contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk parental control dan juga ada Kids Place gitu ya untuk screen time untuk menonaktifkan media-media sosial tertentu gitu ya itu juga bisa dilakukan kemudian Q Studio ini juga sangat membantu bisa untuk 15 perangkat sekaligus silahkan dicoba dipelajari lebih dalam saya rasa itu materi saya untuk hari ini mohon diingat bahwa pendampingan psikologi seorang tua bagi anak cakep digital akan menyempurnakan kecanggihan teknologi dalam memberikan kendali agar lebih aman dan bermanfaat tentunya saya rasa itu terima kasih banyak ini kontak saya barangkali dibutuhkan dan ini adalah referensi yang saya gunakan stop di kamu lawan pelajaran seksual di media digital terima kasih banyak mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi Indonesia cakep digital terima kasih kembali ke Mbak Admin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali nih materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Fuka ya Bu ya Mbak Cumi terima kasih dan tadi saya sedikit mendapatkan kesimpulan dari materi Ibu tadi bahwa kasus pelajaran seksual di media sosial ternyata banyak sekali nah disini ternyata penting sekali nih peran orang tua sehingga banyak sekali tantangan untuk orang tua dalam membimbing anaknya menggunakan media digital nah tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Fuka tips-tips pengasuhan digital bagi anak seperti aturan-aturan waktu tergantung pada umurnya mengajarkan tanda kesempanan dalam penggunaan gadget pada anak dan lain-lain namun tidak hanya anak nih yang bisa mendapatkan pengetahuan mengenai digitalisasi tetapi ternyata orang tua juga bisa mendapatkan pengetahuan melalui referensi yang telah disampaikan oleh Ibu Fuka baik, terima kasih Ibu Fuka atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali nanti kita berjumpa lagi pada sesi TAYOF ya Bu baik baik langsung saja kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaannya kepada narasumber kita hari ini karena akan ada hadiah yang menarik dan jangan lupa untuk menyentumkan pertanyaannya sesuai dengan format yang telah dibagikan pada kolom chat jangan lupa juga untuk menyentumkan nomor telepon dan juga jenis imaninya baik, langsung saja pada materi kedua akan membahas mengenai keamanan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rernad Doni Yusri SPMM selaku dosen dan praktisi selamat siang Bapak Dodi selamat siang Mbak Adnin Mbak Adnin ya Mbak Adnin atau Adinda boleh dua-duanya Pak boleh dipanggil dua-duanya baik Bapak Doni bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Alhamdulillah sehat Mbak Adin saya Mbak Adin Alhamdulillah sehat juga Bapak saya buka masker soalnya di ruangan sih boleh baik Bapak apakah sudah siap untuk melaparkan materinya pada hari ini Pak insya Allah siap kita berbagi saja ya betul Bapak baik dipersilakan kepada Bapak Doni untuk melaparkan materinya selama 20 menit ya Pak nanti saya izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak di lima menit sebelum waktu selesai kepada Bapak Doni dipersilakan baik-baik terima kasih Mbak Adnin Mbak Adnin Adinda sekarang luar biasa sekali mungkin baru pertama kita ketemu ya Mbak Adin ya dari sekian serial putaran dari webinar Indonesia saya cakap digital ini jadi juga sudah diawali dengan key opinion leader ya Mbak Mega Nopelia kalau nggak salah ya salam kenal nih Mbak Mega Bo Mas Wahatur Mas Mas Wahatur Mas Selamat ya salam kenal di Lampung kan biasanya mengawali paparan atau obrolan itu ada tapi pun gitu ya jadi saya coba ikut deh tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi saya sebenarnya asli Lampung Mas Wahatur kalau dari dua generasi di atas tiga generasi di atas sudah asli Lampung saya jadi pulang kampung bersama Pak Presiden ini hari ini saya pulang kampung ke Lampung cuma beda saya pulang kampungnya dunia maya Pak Presiden berkunjung ke Lampung selatunya langsung ya jadi memang sekarang ini kita ada di dunia di dua alam dunia nyata dan kemudian juga dunia maya nah kita sekarang bersata muka berinteraksi di dunia maya tapi dua-duanya memang harus punya etika sekiranya dua-duanya punya tujuan kalau di dunia nyata kita diminta untuk menjadi justifikasi selalu saya dalam setiap webinar saya ingin mengajak siapapun yang hadir juga untuk menjadi good medicine nah tentu memang ada syarat-syaratnya yang dikemukakan Bu Mas Pohartun saya kira sangat baik sangat lengkap dan saya hanya menambahkan sedikit bagaimana kita memang harus selalu waspada selayanya di dunia nyata kejahatan ancaman kriminalitas itu setiap saat juga hadir kadang-kadang kejahatan itu ada karena kita yang memancing tapi kadang-kadang kita tidak ingin kejahatan kriminalitas itu bisa saja sudah hadir tanpa kita tanpa kita harapkan siang hari ini saya kira materinya baik sekali untuk kita bersama-sama berdikusi selagi di sini banyak adik-adik siswa ada mahasiswa ada juga umum ada juga bapak-ibu guru kalau kenal semuanya menemudahkan satu hari nanti ketika pandemi ini sudah berakhir kita bisa berapa muka kembali bisa bersura-sura tapi tetap saja di normal nanti blended itu pasti akan menjadi bagian dari lifestyle kita online ini teknologi digital kemelajuan teknologi komunikasi dan informasi ini menjadi bagian yang tidak akan bisa lepas sampai kapan nanti di tahun-tahun yang akan datang tema umum kita hari ini adalah SOPS di kami lawan pelecehan seksual di media digital sama dengan Mbak Nusrahacin tadi saya kira saya juga diberi batasan untuk bicara bagaimana keamanan dan internet aktif dan tentunya internet sehat tapi kalau sehari-hari baik kolega ataupun mahasiswa saya kadang dipanggilnya bakdeye katanya dari saya sehari-hari mengajar di kolopokasi di Tertanian Bogor yang baru saja merayakan diasnatalisnya kemarin September ini adalah diasnatalis ITB juga saya penelisi di pusat Pembangunan Pertanian dan Pendesaan ITB pusat penelisian ini yang membawa saya sering dan banyak ke berbagai wilayah di Indonesia karena kita memang banyak bicara desa dan lain-lain bahkan teknologi digital sekarang bicara singkat sekali untuk bisa diperkenalkan lebih cepat kemasyarakat desa nah Bapak-Ibu sekalian teman-teman dan Bapak-Ibu pembicara IPB ini punya perusahaan namanya Bogor Life Science dan Teknologi kebetulan dari 2019 sampai 2021 ini saya diminta untuk mengelola perusahaan milik IPB sebagai salah satu Dewan Direktur Direktur Pengembangan Bisnis jadi kalau negara ini punya BUMN beberapa universiti termasuk IPB kalau nggak salah ada 10 atau 15 universitas itu BHMN Badan Hukum Negara jadi mereka boleh mendirikan Badan Hukum Swasta saya dipercaya di komisari salah satu pusat anaknya juga PT Prima Pola yang banyak memberikan advokasi ke desa-desa kemudian juga IPB juga ada kerjasama dengan Hotel Santika mungkin sangat familiar dengan Hotel Santika IPB punya hotel dua hotel Hotel IPB dan Hotel Santika juga kerjasamanya dengan Santika namanya Santika Bogor IPB Bogor saya salah satu direksi 44 tahun lalu lahir dan besar di Kru Ibu kalau Mas Urianto dan teman-teman kita sering menyebutnya high dan paradise terjaga tersembunyikan kalau ini mandi laut ini main selancar ya ke sana tapi saya sudah lama tidak pulang apalagi pandemi ini kepingin pulang tidak bisa pulang dari tahun berapa 1995 saya sudah merantau di Bogor dapat keluarga istri juga disini nah hari ini sebelum memulai beberapa materi ini hanya untuk mengingatkan diri sendiri dan kita yang ada disini supaya kita selalu menjadikan diri kita ini bermanfaat dan terus berbagi kebaikan kepada orang lain termasuk juga di dunia maya itulah pentingnya kita membatasi apa tahu ya tentang etika keamanan kesakapan digital dan lain-lain supaya kita selalu berbagi kebaikan kepada orang lain di dalam gadget di dalam gawai laptop jaringan internet yang kita manfaatkan atau kita optimalkan hari ini saya tidak bicara banyak hanya diminta untuk bicara tik dan pentingnya internet sehat kemudian mungkin selayang pandang saja untuk siswa belajar yang baik itu menggunakan aplikasi yang mana dan lain-lain sebagainya kalau bicara internet sehat dalam pandangan saya internet ini harus memberikan nilai positif dan menjauhi nilai negatif bagi penggunanya jadi kita baru bicara nilai karena setiap orang ini punya standar standar sehat saya belum tentu sama dengan Mas Yulianto belum tentu sama tapi apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berusaha memberikan satu ikatan dari standar itu satu satu frame supaya ini menjadi norma menjadi adat kemudian menjadi kultur yang lama-lama ini menjadi kebiasaan kita untuk kita lakukan sehari-hari di dunia digital ini nah kalau kita sekarang ini kita seragam bahwa ok itu tidak baik saya kira semua bicara Bapak Ibu yang hadir disini juga akan mengatakan ok itu tidak baik itu mungkin sudah menjadi norma ya bukan lagi menjadi nilai tapi ada beberapa hal yang mungkin masih debatable ya itulah masih menjadi nilai tapi setidaknya internet dalam batas minimal itu dia tetap memberikan positif dia menjauhi nilai-nilai negatif untuk pengguna sebagai contoh misalnya ini hal yang sederhana ya dari internet kita bisa mendapatkan hiburan menarik menambah wawasan mencari berbagai informasi penting gambar-gambar yang mendidik menhibur mesin-mesin pelikur lara menambah keceriaan pelajaran yang berharga serta memberi banyak input untuk penguatan pengetahuan serta memperkaya pengalaman dari penggunanya menjauhi hal-hal yang negatif harus memberikan nilai juga bahwa tidak semua orang sepakat bahkan hampir sebagian besar orang tidak akan sepakat kalau kita memanfaatkan internet ini hanya untuk menyisi waktu misalnya untuk hal-hal yang tidak baik misalnya kita harus menjauhi konten atau pesan dan visual bermuatan pelecehan seksual seperti yang hari ini kita sedang dicarakan cerita-cerita dan aksi pornografi tapi kenyataannya ada sebagian yang mungkin malah mencari cerita dan aksi pornografi ini ini yang sedang sekarang dikampanyekan oleh saya kira gerakan cakap digital ini supaya kita menjauhi permainan yang membuat kecanduan game online seperti itu kemudian maupun kekerasan yang ditampilkan lewat sungguhan audio visual ya teksual juga ini semua harusnya internet kita gunakan untuk menjauhi nilai-nilai negatif ini dipandangan saya ini contoh dari nilai negatif mungkin pandangan orang lain ini bisa jadi berbeda ini yang harus kita paham bersama bahwa ini tidak baik sebagai gambaran saja bahwa saat ini pengguna internet itu dari 5 miliar penduduk dunia kurang lebih 65% itu pengguna internet kalau persentase di Indonesia malah jauh lebih besar 75% dari jumlah populasi Indonesia itu pengguna internet tapi kan secara absolut sangat jauh kita 260 juta di dunia ini ada 5 miliar kenapa kita hari ini sangat memerlukan internet dalam kehidupan sehari-hari jadi lifestyle karena hampir di seluruh sektor kegiatan apalagi bisnis begitu kita sangat memerlukan internet ini untuk berinteraksi berkomunikasi bahkan dalam bertransaksi sekarang banyak sekali kalau kita mungkin istilahnya mejem saja satu menit satu menit kita buka masa berikutnya sudah banyak sekali aplikasi yang ditawarkan kalau kita tidak bisa menguasai dalam satu menit mungkin sudah satu tahun kita bisa ketinggalan dari berbagai aplikasi di dunia digital yang ditawarkan jadi begitulah kesempatan perkembangan dunia digital tidak semua yang kita harapkan ini memiliki dampak-dampak positif ini saya hanya kasih contoh saja bagaimana dampak buruk dari penggunaan internet ini misalnya 97% ternyata anak-anak usia sekolah itu terpapar konten pornografi ini mau tidak mau ini berdasarkan survei kemudian ada konten-konten yang berumat penegatif yang sudah kita bicarakan tadi 24% ini anak usia sekolah ini potensi kejahatan itu sangat rawan mereka untuk mendapatkan itu karena mungkin kalau tidak ada literasi digital campaign seperti hari ini bisa saja ada situs atau link tiba-tiba masuk ke gadget mereka minta data walaupun simple nama kemudian usia sekolah di mana kadang-kadang data itu mereka tidak tahu mungkin mereka berpikir bahwa ini untuk game misalnya atau untuk siburan begitu diisi nanti itu dimanfaatkan oleh sihat lain untuk berbuat kejahatan atau kriminalitas yang lebih banyak mengkhawatirkan kita ini kecanduan betul tadi sudah mengingatkan kita usia anak sekian sampai sekian tahun sekian sampai sekian tahun itu mestinya mereka punya batasan dalam memanfaatkan digital internet ini YouTube aplikasi dan lain-lain sebagainya bahkan dengan pendampingan karena rawan dengan kesambungan internet dengan berbagai macam varian teknologi digital itu membuat kita jadi antisosial ini mau tidak mau harus kita atui saat ini kadang-kadang kita sudah janjian 5 orang 6 orang untuk kopi darat masing-masing punya gawai masing-masing punya gadget begitu sudah ngumpul 5-6 orang itu paling duduk pesan minum pesan makan setelahnya asik dengan gadget masing-masing mungkin 10 tahun lalu bisa saja jarang kita lihat orang bisa ngobrol duduk bersama kopi darat mereka ngobrol satu sama lain tapi sekarang duduk selesai langsung gadget saja asik bahkan yang lebih parah kalau sudah janjian satu keluarga makan bersama makan malam bersama tapi begitu duduk masing-masing anak bapak ibu asik dengan gadget itu namanya antisosial kalau kita ingin kelompokkan bagaimana ini tapi sekaligus ini menjadi persoalan tapi menjadi tantangan seperti perubahan perilaku kriminalitas kejahatan ini pun tidak hanya menghampiri kita dalam kehidupan sehari-hari tapi juga memberikan dampak pada dunia pendidikan makanya saya senang sekali ada kegiatan seperti ini bagaimana anak-anak sekolah banyak dihadirkan bagaimana solusi yang paling sederhana menurut saya gunakan saluran resmi belajar online karena kalau tidak menggunakan saluran resmi belajar online kita sibuk mencari aplikasi dan lain-lain disitulah kita kadang rawan bertemu dengan hal-hal yang mungkin anak sekolah guru saya sendiri mungkin tidak paham ini aplikasi apa tiba-tiba saya masuk dan itu ternyata tidak baik yang kedua cukup tahu seperti judul kita hari ini cukup tahu tapi jangan memberitahu maksudnya bagaimana sekarang begitu kita lagi asik bermain kita lagi asik nonton youtube ada saja kita kecolongan dengan masuknya situs link yang sama sekali kita tidak kenal itu link ponografi cukup tahu jadi maksud saya ketika ada hal-hal seperti itu cukup tahu saja kita langsung kita hapus atau kita buang kalau kita sudah memberitahu yang lain berarti kita sudah terpapar mungkin kita sudah mengintim mungkin kita sudah melihat yang gawat itu kalau kita jadi cukup tahu tapi tidak salah kita jaga dan rawat gawai dan perangkat komputer yang dimiliki secara berkala dan milik pribadi cukup kuota dan jaringan yang baik kadang-kadang kalau kuota jaringan tidak baik kita cari tempat cari apa ya lokasi yang itu bisa saja memiliki tingkat kerawanan tertentu bagi kita nah yang keempat memang ini menjadi perhatian yang sangat serius kita kira untuk kementerian komunikasi dan informasi ini contoh saja bagaimana jenis fitur aplikasi pembelajaran online yang saya kira bapak ibu guru yang hadir di sini atau adik-adik siswa ya sudah mungkin sudah diperkenalkan ada fitur school ada google classroom ada rumah belajar dari kemendik ada dari kemendik juga kemudian ada ruang guru saya tidak promosi dengan aplikasi ini tapi inilah yang sekarang ini banyak diperkenalkan bahkan resmi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi ada fitur keamanan dari platform aplikasi pembelajaran online yang harus kita pahami di sini tapi kalau ini tahu lebih jauh nanti saya kira kita bisa pelajari dari berbagai sumber yang ada kalau Zoom kita menggunakan Zoom biasanya eksternal yang mengontrol tentu mereka seperti hari ini ada hostnya kalau kita menggunakan e-learning lainnya media sosial saya sarankan kita menggunakan autentifikasi dua faktor PIN atau password yang dirawat sedemikian rutin dan sedemikian rahasia dan pribadi kalau YouTube misalnya gunakan add-ons di Mozilla dan step search di Chrome untuk bloker blokir konten pornografi ini contoh misalnya identitas yang tidak terlihat itu PIN dua faktor autentifikasi OTP jantung sesuai kalau Bapak-Ibu kan sekarang bisa lihat nama akun saya foto saya bahkan live deskripsi dan identitas tapi ada identitas yang tidak terlihat itulah yang harus kita menjaga sering diganti ini simple saja sering diganti rahasia dan sifatnya pribadi yang pribadi ini yang agak sulit kalau misalnya kita sudah punya suami atau istri kadang-kadang kita berbagi dengan itu bisa saling namanya sudah satu hati satu badan kita bisa percaya satu sama lain tapi kalau baru sebatas maaf ya pacah baru sebatas teman deka dan lain-lain sebagainya saya kira kita bisa merawat password itu sampai ke wilayah pribadi gak usah dibagi dan memang rahasia kalau sudah dibagi bukan rahasia lagi saya kira saya lewati tadi sudah dijelaskan keamanan dua tingkat ini materi saya yang terakhir bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah pada penguasaan teknologi digital tidak hanya pada aspek penguasaan saja tapi perubahan kemauan artinya artinya apa kadang kita ada mau tapi tidak mampu tadi kan kita bicara kemampuan dua-duanya harus dijalankan mau dan mampu kadang kita mampu tapi tidak mau kadang kita tidak mau tapi kita mampu nah ini yang harus mau tidak mau kita ubah mindset seperti ini Bapak Ibu dulu misalnya sebagai tenaga pendidik bahwa dimensi pembelajaran mau tidak mau kita harus beradaptasi kita harus kuasai kita harus mampu dan kita memang cara pertama itu kita mau berubah mau untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang semua sekarang dunia 75% 65% saja menggunakan internet saya kira hampir 100% kita menggunakan aplikasi berbagai aplikasi dimensi teknologi kecakapan dimensi karakter bangsa dan lainnya juga anak diri juga begitu hanya penekanan daripada aspek kegiatan dimensi karakter bangsa contohnya ini betul-betul harus kita perhatikan karena yang namanya dunia ini tidak mengenal batas saya kalau berhubungan dengan orang Jepang kan gak perlu saya harus tunjukkan visa saya beda kalau saya berkunjung langsung secara artinya integritas kita nasionalisme kita selalu harus kita perkuat dari mana kita harus perkuat di sekolah walaupun dari sekarang digital terakhir Bapak Ibu saya ingin ingatkan adik-adik bahwa marilah kita menjadi netizen caranya kita harus menjauhi kebencian pesan-pesan kebencian hujatan fitnah atau berbagi pesan dan lain-lain yang hoax dengan selalu klarifikasi sikap kritis terhadap konten berita harus tahu siapa yang menyebarkan bila perlu apa motivasinya tidak mudah terpapar berita bohong objektif dalam penilaian kebencian dan kecintaan tidak berlebihan baik itu kepada individu lembaga ataupun komunitas selalu bersikap adik itulah kita harus menjadi good netizen ini informasi tambahan saja bagaimana kita mengecek berita ini benar untuk adik-adik sekalian mengajak anda untuk bangga menjadi generasi muda Indonesia karena Indonesia sekarang hari ini adalah Indonesia muda populasi Indonesia terbesar itu ada di generasi muda termasuk anak-anak sekolah dan mahasiswa Indonesia ada di gengaman anda kalau anda tidak bangga siapa lagi yang bisa membanggakan bangsa kita karena dengan bangga itu kita bisa banyak mengubah wajah Indonesia banyak menarik Indonesia ini saya lebih maju lagi termasuk dalam penggunaan teknologi digital dari saya yang ingin berpancun sedikit ini ke Bandar Lampung beli tapis janganlah lupa geser kepahawang pulaunya indah menawan kalaulah adek-adek ingin cakap bermedia gunakan selalu kata bijak berkesan ini apa namanya apa apa di singkat saya silahkan dicata nomor handphone kalau kita mau berkomunikasi dan lain sebagainya itu saja ya Pak Admin saya kira nanti kita bisa lanjut untuk sesi diskusinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Doni atas penamparan materinya sangat luar biasa sekali dan izinkan saya menyimpulkan sedikit dari materi Bapak Doni tadi bahwa banyak sekali dampak buruk yang terjadi pada dunia digital diantaranya adalah potensi kejahatan kecaduan terpapar konten yang buruk dan lain-lain sehingga ini menjadi tantangan kita untuk mengamankan jawab kita terutama pada pelajar di bidang pendidikan dimana kita bisa menggunakan saluran resmi belajar online menggunakan fitur keamanan platform aplikasi pembelajaran online dan lain-lain selain itu yang bisa kita lakukan juga menjaga data atau identitas kita ya Pak dengan menggunakan password yang beragam dan juga two-factor authentication ternyata materi Bapak Doni ini sangat penting sekali ya bagi para hadirin di sini apalagi pada era digital ini kita harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada baik terima kasih Bapak Doni atas pembaraan materinya nanti kita akan bertemu kembali pada sesuatu ya Pak sampai ketemu lagi nanti ya terima kasih Bapak Doni baik para hadirin sudah dua narasumber kita nih yang mengaparkan materinya pasti sudah banyak sekali yang ingin bertanya lebih lanjut namun saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita jangan lupa untuk menyentuhkan pertanyaannya pada kolom chat sesuai dengan format yang telah dibagikan pada kolom chat dan juga jangan lupa untuk menyentuhkan nomor tokon beserta jenis timaninya baik selanjutnya ada pemateri kita yang ketiga yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Ribut Julianto Eskom MTI selaku kepala IT Universitas Muhammadiyah Lampung yang akan membahas mengenai budaya digital selamat siang Bapak Ribut Julianto selamat siang Mbak Adnin baik Bapak bagaimana Pak kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat dan baik Mbak Adnin bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah baik juga Bapak baik Bapak hari ini Bapak akan memaparkan materi mengenai budaya digital ya Pak apakah sudah siap Bapak Kepada Bapak Ribut Julianto dipersilakan untuk mengaparkan materinya selama 20 menit terizinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai kepada Bapak Ribut Julianto dipersilakan baik terima kasih moderator Mbak Adnin sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman narasumber yang pertama ada Ibu Vuka kita ketemu lagi yang kedua ada Bapak Doni salam kenal Pak Doni yang nanti terakhir pemateri keempat itu ada Bapak Suandi salam kenal Pak Suandi baik tidak lupa ke opinion leader kita tadi sudah di awal tadi Mbak Mega Novelia oke nah sebelumnya saya izin share screen oke baik sudah tampil baik Bapak sudah kami terima dengan jelas silahkan lanjutkan oke baik untuk materi kali ini apa namanya saya diberikan amanah oleh Panitia untuk menyampaikan tentang budaya digital dengan materi stop di kamu lawan pelecehan seksual di media sosial oke baik saya akan apa namanya mungkin sharing ya kita sharing nah yang pertama budaya digital budaya digital itu apa sih ini adalah suatu konsep atau tatanan kehidupan yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet itu membentuk cara kita berinteraksi yaitu dengan kita berperilaku berpikir dan berkomunikasi di dalam di dalam masyarakat gitu ya kemudian budaya digital ini juga merupakan hasil olah pikir kreasi dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet gitu ya terus dalam prakteknya termasuk penggunaan media sosial belanja online terus apa pembayaran digital pembelajaran online webinar bekerja online atau WFA dan lain-lain ini merupakan apa namanya kegiatan-kegiatan di dunia digital ya di dunia digital gitu nah terus budaya ini terkait dengan masyarakat komuniti ya dan sejarah nah ini konteksnya itu konteks di Indonesia adalah wawasan kebangsaan gitu ya nah karakteristik dari ruang digital sendiri ya ini yang karakteristik yang pertama di ruang digital ini ada bersifat global dan tidak dibatasi geografis gitu ya artinya dengan apa namanya di dalam ruang digital ya ini kita tidak ada batasan kita tidak ada batasan untuk apa namanya berkomunikasi terus berinteraksi gitu jadi kita apa namanya interaksinya itu luas gitu ya mencakup wilayah maupun negara bahkan apa namanya di di luar benua gitu ya itu bisa nah terus yang kedua accessibility ini dapat diakses siapa saja kapan saja dan di mana saja jadi ruang digital ini ini karakteristiknya bisa diakses dimanapun 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 yang penting apa namanya terkoneksi dengan internet pastinya gitu ya terus yang ketiga itu ada anonymity ya jadi ini menyediakan fitur anonimitas yang mampu merahasiakan identitas pengguna nah ini banyak apa namanya di di ruang digital ya di ruang digital media sosial ini banyak yang apa membuat akun akun apa ya anonim gitu ya akun anonim ini untuk biasanya apa namanya untuk mencari informasi terus bahkan ada yang sampai untuk melakukan kejahatan-kejahatan juga banyak gitu nah kemudian yang keempat itu ada interactive ya interactivity ini menyediakan ruang interaksi ya antar pengguna berlangsung non-stop artinya tidak ada batasan tadi ya tidak ada batasan apa namanya tempat ya tidak ada batasan tempat tidak apa namanya bisa diakses dimana saja terus dan bisa diakses kapanpun non-stop ya 24 per 7 hari ya artinya setiap hari bisa apa namanya bisa berinteraksi gitu bisa berinteraksi antar pengguna gitu nah terus yang terakhir itu memungkinkan terjadinya pertukaran data ya secara apa dan informasi secara cepat gitu atau real time ketika kita bertukar informasi bertukar data gitu secara digital sekarang sekarang dikirim apa namanya di penerima itu juga langsung diterima artinya benar-benar real time gitu seperti kita apa namanya berbicara atau berkomunikasi secara langsung atau tatap muka gitu walaupun secara apa di ruang digital tapi kita bisa chatting bisa apa namanya bisa chatting bisa video conference itu langsung langsung gitu ya real time jadi tidak sekarang dikirim besok baru nyampai nah itu tidak artinya di dalam ruang digital ini memiliki kebebasan ya memilih kebebasan tidak terbatas waktu tidak terbatas tempat gitu bisa diakses dimana saja dan real time tentunya oke ini dari kominfo sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia penetrasi internet di Indonesia ini telah mencapai 202,6 juta orang atau 73% dari total 274,9 ini penduduk pada awal tahun 2021 artinya pengguna internet di Indonesia sendiri ini sangat banyak sangat besar gitu ya 73% nah dengan banyaknya pengguna internet dengan ini banyak juga apa namanya akun-akun yang yang beredar gitu ya yang berada di dunia dunia apa dunia maya gitu ya terus informasi-informasi yang didapat itu lebih mudah gitu lebih mudah contohnya sekarang ini kita berinteraksi ya tidak di dalam satu forum tidak di dalam satu ruangan tapi di dalam satu ruangan digital ya ada yang di Bandar Lampung ada yang mungkin di pulau Jawa dan di lain-lain gitu ya artinya tidak terbatas ruangan gitu jadi semuanya tetap bisa berkomunikasi melalui dunia digital nah kebebasan berekspresi nah ini kebebasan berekspresi ini adalah kebebasan berpendapat di media sosial ini memang merupakan hal yang wajar karena kita memang bebas untuk berekspresi di dunia digital terus pasal 28 ayat 3 undang-undang 1945 ini payung hukum mengenai kebebasan dalam berpendapat artinya kita memang di pasal 28 ini undang-undang juga sudah ada tentang kebebasan kita dalam berpendapat kemudian HAM undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 14 sampai 32 ini melindungi kebebasan mengemukakan pendapatnya baik tulisan dan lain-lain artinya kebebasan kita yang sudah kita ungkapkan tadi karena kita sudah ada undang-undang kebebasan untuk berpendapat ini juga ada undang-undang yang melindungi kebebasan untuk mengumpulkan pendapat kita ini sudah ada undang-undangnya di Indonesia sendiri namun jika kita tidak membatasi diri tentunya akan menimbulkan permasalahan artinya walaupun itu di ruang digital maupun langsung itu tetap meskipun kita sudah ada undang-undang yang membatasi yang melindungi kita bebas berekspresi bebas memberikan pendapat kita juga harus membatasi membatasi diri untuk tidak terjadi masalah yang akan terjadi ketika kita sudah melebihi batasan batasan untuk kebebasan berekspresi ini ada efek yang akan kita terima mungkin jadi yang pertama itu efek-efek yang akan diterima hujat atau cyberbullying ini banyak sekali banyak sekali netizen plus 62 ini kan senang kalau misalnya komen-komen segala macam tanpa memikirkan ini termasuk bullying atau enggak yang penting menyampaikan informasi itu yang harus kita jaga artinya kita tetap memiliki batasan untuk berekspresi juga yang kedua disinformasi atau hoax ketika kita kebablasan mungkin informasi-informasi yang akan kita sampaikan informasi yang kita dapat ini bisa menimbulkan hoax bisa ada indikasi-indikasi pembohongan karena informasi yang kita dapat itu tidak kita saring dulu tidak kita saring dulu kita dapat asal kita share karena saking pengennya sharing tapi tidak memahami atau tidak mencari tahu dulu tentang kebenaran informasi tersebut yang ketiga itu konten negatif konten negatif pun seperti itu artinya ketika kita ekspresinya itu kelewatan kita membuat konten itu berlebihan ini banyak sekali sekarang menjadi yang awalnya pengennya membuat konten yang baik untuk bisa menghasilkan income akhirnya konten itu menjadi negatif ketika sudah konten itu bersifatnya negatif pasti akan pihak yang berwajib yang akan melakukan tindakan karena sudah ada undang-undang tentang interaksi di dunia digital yang keempat itu ujaran kebencian ini juga banyak sekali sekarang ini ujaran-ujaran kebencian yang beredar di dunia digital yang kelima ada prank kebablasan ini banyak juga ngeprank-ngeprank akhirnya labas akhirnya pengennya untuk senang-senang ngeprank untuk senang-senang untuk membuat konten segala macam nah ini pranknya kontennya kelewatan akhirnya kan merugikan diri sendiri sampai yang terakhir itu pelecehan seksual nah ini juga hati-hati artinya sampai di akhir-akhir ini juga banyak ada berita-berita tentang pelecehan seksual kalau misalnya kita tidak membatasi membatasi ekspresi kita dalam berkomunikasi dalam beretika di dunia digital maupun di dunia nyata nah hoax dan psikis ini penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya ini akan memicu kecemasan banyak orang artinya apa ketika informasi yang disebar itu banyak terus kita dapat menerima informasi-informasi yang ini belum belum tentu jelas apa enggak ini akan menimbulkan banyak orang menimbulkan kecemasan jadi was-was untuk menerima informasi-informasi tersebut bahkan sampai informasi yang ada nantinya orang pun cemas ini informasi benar atau enggak nah itu yang harus kita kita kaji harus dikaji harus dicari informasi ini benar atau enggak bisa kita cek websitenya ataupun website-website yang lain media-media yang lain yang menyebarkan informasi tersebut nah lebih jauh lagi hal ini akan menggiring seseorang mengalami trauma sampai ke trauma gitu ya jadi informasi-informasi yang hoax itu bisa sebagian orang bisa menjadi sampai ke trauma gitu ya tidak tidak mau menerima informasi bahkan sampai mendapat informasi itu tutup kuping ibaratnya gitu tutup kuping artinya tidak mau lagi apa namanya menerima informasi-informasi yang ada nah mendengar dan melihat info dari media sosial juga akan memberikan trauma tersendiri artinya banyak sekali informasi yang bersebaran di media sosial gitu ya apa namanya informasi-informasi yang mungkin hoax gitu ya mungkin hoaxnya ini juga bisa memberikan trauma tersendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan ya artinya sampai tidak mau menerima informasi yang ada gitu informasi walaupun informasi yang dikasih yang dikasih itu benar akhirnya dia trauma ini saya harus percaya atau enggak gitu nah itu tuh apa namanya nantinya kan akan membuat psikologi kita terganggu gitu ya nah selanjutnya karya kreatif di media sosial itu baik namun jika tidak diimbangi dengan pengetahuan etika tanggung jawab sosial yang tinggi maka hasilannya pun akan negatif artinya kita membuat konten membuat konten di dunia digital di media sosial itu baik tapi kita juga harus memikirkan konten apa yang bisa mengedukasi yang bisa menghibur gitu ya dan tidak menimbulkan konten yang kita buat ini jadi negatif ini harus diimbangi gitu ya harus diimbangi nah ini banyak sekali konten-konten yang di dunia digital ini ya kalau misalnya kemarin ini ada yang pertama kronologi perseturan Alkarin ini ya dengan ilustrator Nadia Rizky ya viral ini ini juga terus kemudian ada lagi apa namanya adanya konten diduga plagiasi ya ini dari akun CS dan JT gitu terus ada prank perampokan ya bikin konten perampokan seseorang youtuber tewas ditembaknya ini kan merugikan diri sendiri gitu ya yang pengennya bikin konten pengennya bikin konten untuk mendapatkan apa namanya penghasilan ataupun hanya untuk seneng-seneng gitu akhirnya kan apa namanya tewas gitu ya ini merugikan diri sendiri gitu bahkan sampai di pelecehan seksual ya ini yang baru-baru ya oke baik makasih Mbak oke baik selanjutkan sampai apa namanya yang baru-baru ini adalah dugaan pelecehan seksual gitu ya ini bahkan seksual ini pelecehan apa namanya kekerasan seksual ini bisa dialami gender apapun artinya tidak hanya perempuan gitu ya tidak hanya perempuan apa namanya kekerasan seksual ini bisa juga laki-laki gitu artinya sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan nah selanjutnya ada cyberbullying dan pelecehan seksual ini yang apa namanya sama dengan yang tadi ya ini ada informasi-informasi atau apa tentang cyberbullying terus pelaku pelecehan seksual gitu di dunia digital gitu ya nah ini komen-komen ya komen-komen yang apa namanya bisa memicu pelecehan seksual bahkan bullying gitu ya ini juga banyak sekali artinya kita harus tetap hati-hati dalam berekspresi dalam memberikan komentar gitu ya memberikan komentar di dunia digital gitu semuanya ada yang mengawasi hati-hati ya ada yang mengawasi gitu nah bukan hanya pisau yang membuat orang itu meregang nyawa ya namun jari jari jemari pun bisa melakukannya gitu ya jadi kalau misalnya kalau dulu ya mulutmu harimaumu gitu kan kalau ini sekarang mungkin apa namanya jemari pun bisa melakukan untuk apa namanya orang bisa membuat membuat orang meregang nyawa gitu nah ini apa namanya banyak sekali ya informasi-informasi ya yang pertama tadi ada begulat hana bunuh diri terus yoga gitu kan apa namanya diduga bunuh diri karena dicacimaki terus korban cyberbullying ya terus sampai yang terakhir itu adalah apa namanya Guhara meninggal ya bagaimana komentar jahat netizen nah itu ya kok bisa membunuh gitu artinya apa dari semua komentar-komentar itu ya komentar-komentar dari apa namanya netizen gitu ya cyberbullying maupun apa namanya pelecehan seksual ini akan apa namanya memiliki efek gitu ya memiliki efek gitu di dalam apa namanya diri seseorang itu perasaan dikucilkan terus bisa apa namanya menarik diri gitu ya menarik diri apa yang tadi yang bersosialnya baik gitu ya yang akhirnya dengan dia dibully dengan dia apa namanya informasi-informasi yang mungkin tidak benar tentang dia itu akan dia menarik diri gitu dampak dan dan impactnya apa ini adalah kesehatan fisik gitu ya kesehatan fisik dan mungkin sampai depresi dan bahkan sampai bunuh diri itulah yang terjadi apa namanya berita-berita tadi ya itu saking tidak kuat untuk menerima mungkin ya informasi-informasi tentang dia hujatan dari netizen tentang dia akhirnya membuat seseorang itu depresi dan niat untuk bunuh diri gitu nah bahkan anonim ini ada kemudahan untuk mengemukakan pendapat di media sosial dengan fitur anonim membuat masyarakat dapat merespon dan mengemukakan pendapatnya pada isu-isu di berbagai bidang baik sosial politik maupun ekonominya artinya dengan adanya fitur anonim ini bisa apa namanya kita bisa membuat apa ya nama samaran mungkin ya jadi apa namanya banyak sekali seperti itu nah melindungi diri melindungi diri sendiri dan orang lain ini apa namanya perlu bijak dan etika dalam bermedia sosial artinya apa kita bisa melindungi diri kita dan orang lain dengan bijak bermedia sosial ya bermedia sosial dengan apa namanya kita bisa bijak kita bisa apa namanya memahami etika-etika yang ada di media sosial terus hukum-hukum yang ada gitu ya bahwa kita ini ternyata dilindungi oleh hukum gitu ya nah ini bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain gitu yang apa namanya yang akan mungkin orang-orang terdekat kita bahkan orang-orang yang mengenal kita gitu nah pada konteks ini ya ini etika berguna untuk membimbing manusia dalam bertindak ya dalam konteks apa namanya berpendapat di media sosial maka etika berlaku etika berlaku harus sesuai dengan norma-norma yang ada gitu ya artinya apa namanya dalam kita bermedia sosial ya kita tetap mengikuti norma-norma yang berlaku norma-norma yang ada bagaimana kita harus apa namanya mengumumkakan ekspresi bagaimana kita harus apa berkomunikasi gitu dengan lawan dengan lawan yang apa namanya kita ajak berkomunikasi gitu itu semuanya ada etikanya ada norma-normanya gitu kan apa namanya supaya kita tidak kelambasan ya kebablasan yang akhirnya apa namanya menimbulkan kejahatan-kejahatan gitu walaupun tidak secara langsung kejahatan sekarang ini kejahatan banyak banget gitu nah selanjutnya ini etika teologi ya apa namanya dimana membahas mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang berdasarkan tujuan yang akan kita capai dimana yang pertama ini egois ya egoisme etis ini menilai sesuatu tindakan sebagai hal baik ya karena dapat memberikan kebaikan bagi pelakunya apa namanya dia hanya menilai tindakan ini baik ya tindakan ini baik ini kalau misalnya apa memberikan kebaikan pada dirinya sendiri gitu terus yang kedua ini menilai baik atau buruknya sesuatu tindakan ini berdasarkan akibat yang akan didapatkan bagi banyak orang nah kalau yang ini ini menilai baik atau buruknya apa namanya tindakan itu dia sudah memikirkan apa namanya dampaknya gitu ya akibatnya akibat dari apa perbuatan ini ini apa ini dari situ dia apa namanya bisa menyimpulkan oh ini baik oh ini buruk ini juga penting gitu ya nah membangun budaya digital ini dengan pusat yang pertama P-nya itu positif positif jadi tampilkan atau buatlah konten-konten positif jadi apa namanya ketika kita berekspresi di dunia digital atau kita akan membuat konten-konten segala macam membuat video terus apa namanya konten tulisan misalnya itu buatlah yang positif terus yang kedua itu understanding pahami informasi dan norma-norma jadi kita tetap apa namanya harus mengetahui ya mengetahui memahami informasi-informasi yang ada tentang dunia digital tentang informasi yang akan kita sampaikan sesuai enggak dengan norma-norma yang ada di Indonesia sendiri khususnya yang selanjutnya stay atau alat jadi sadar diri ya dan tidak mudah percaya dan ini juga penting ya jadi kita juga harus sadar diri dan tidak mudah percaya dengan orang apa namanya dengan ucapan atau informasi-informasi yang diberikan oleh orang lain gitu jadi harus kita kaji dulu ya harus kita kaji dulu informasi yang kita dapat dari orang terus yang terakhir itu think pikir sebelum post atau share jadi pikir dulu sebelum posting gitu ya nah ini juga penting oke baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir kalau tadi sebelumnya Pak Doni apa namanya memberikan pantun ya saya sedikit ada pantun jadi terima apa terima info di media sosial jangan sampai membuat kita negatif semakin termakan hoax maka kita bisa kena mental gitu terima kasih kemenkom info atas webinar yang sangat positif semoga bandar lampu makin cakep digital oke baik saya akhiri saya kembalikan ke moderator nanti kita sambung di apa di sesi tanya jawab saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu Julianto atas pemakaran materinya dan tadi ada kalimat yang menarik perhatian saya nih Pak bahwa walaupun kita mempunyai kebebasan berekspresi dalam media digital namun kita harus membatasi diri untuk mencegah penimbulan masalah nah ternyata baik sekali apa informasi yang tidak benar atau hoax yang bersebaran maka penting sekali kita memahami budaya digital ini agar menjadi pengguna digital yang lebih bijak lagi dalam dunia digital baik terima kasih Bapak Ibu Julianto nanti kita akan bertemu kembali pada sesi tanya jawab ya Pak baik para hadirin tak terasa kita sudah masuk ke pematerian yang terakhir namun saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada Anda semua yang ingin bertanya kepada para narasumber kita jangan lupa untuk menyantumkan pertanyaannya sesuai dengan format yang telah dibagikan pada kolom chat dan juga jangan lupa untuk menyantumkan nomor telepon beserta jenis imani seperti OVO link aja ataupun gopay baik langsung saja kita ke pematerian terakhir yaitu kepada Bapak Suwerdi SHMHCM selaku dosen FIS UMKO dan juga pengacara atau advokat selamat siang Bapak Suwerdi selamat siang menjelang sore Mbak Anin baik Bapak hari ini Bapak akan membahas mengenai etika digital betul ya Pak iya betul Mbak baik apakah Bapak sudah siap untuk mengoparkan materinya Pak insya Allah siap baik dipersilakan kepada Bapak Suwerdi untuk mengoparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai kepada Bapak Suwerdi dipersilakan terima kasih Mbak Anin Assalamualaikum Wr Wb yang saya hormati para nama sumber ada Mas Bu Hatur kemudian Pak Tony Yusri ada Pak Ribut Melianto kemudian ada Bu Mega Nopelia Alhamdulillah kita masih beri kesehatan dan waktu oleh Allah SWT sehingga kita bisa berjumpa di secara webinar di kerasi digital dan pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dengan judul digital etik kalau tadi sebenarnya sudah ada setiap naris sumber sudah mulai menyimpung tentang etika di dalam ber digital atau di dunia maya ini tapi mungkin akan lebih detail yang akan saya sampaikan tapi walaupun di etika ini masih banyak yang tidak termasuk disini saya hanya merangkum pada 10 etika di dunia maya seperti kata Pak Julianto tadi dengan beretika ini kita akan melindungi diri kita sendiri dari berbagai serangan atau berbagai muli dari orang lain atau netizen lain nah di dunia maya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di dunia nyata jadi artinya etika kemudian normal itu sama sebenarnya berlaku juga di dunia maya apa yang berlaku di dunia nyata karena walaupun kita tidak berjumpa secara langsung tidak berjumpa secara langsung namun yang terlibat dalam komunikasi itu juga manusia semua jadi manusia yang memiliki perasaan kemudian manusia yang juga memiliki hati nurani sehingga harus kita jaga juga perasaan lawan bicara atau lawan kita berkomunikasi di dunia maya itu sendiri nah sehingga kita harus tetap berpatokan pada norma-norma baik itu norma hukum norma agama norma adat ataupun norma-norma sopan santun yang memang selama ini sudah kita terapkan di dunia ganta nah di dunia maya ada istilah etik media sosial atau disingkat KEMS ini saya ada rangkum 10 kode etik dalam bermedia sosial yang mesti kita patuhi tapi pada intinya etik media sosial itu mengatur tiga hal yang pertama untuk pencegahan tindak kejahatan dan melindungi keselamatan pribadi seperti yang disampaikan oleh Pak Juliantor tadi jadi yang diatur pertama dalam kode etik media sosial ini melindungi hal itu jadi mencegah tindak kejahatan dan melindungi keselamatan pribadi pengguna media sosial itu sendiri kemudian yang kedua untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di dunia maya banyak yang sudah tergerak hukum dengan tidak karena tidak berhati-hati itu tadi dikat Pak Doni jari jari muwadahlah harimaumu bahkan bukan hanya pisau sekarang bisa membunuh juga jari juga bisa membunuh sekarang jadi dengan kita beretika di dunia maya juga akan mencegah kita melakukan pelanggaran hukum walaupun pelanggaran hukumnya dilakukan secara maya tapi hukumannya nyata jadi hukum bersejarah kemudian di ada hukum sosialnya mungkin itu nyata dilakukan jadi tidak maya juga kemudian yang tiga itu adalah penghargaan atas hak cipta dengan kita beretika di dunia maya ini juga kita hak cipta kita dihargai dan juga kita juga wajib menghargai hak cipta orang lain nah ada 10 etika tadi yang pertama itu adalah kita tutup informasi privasi tidak semua informasi tentang diri kita itu harus dibuka ke publik informasi tertentu jika dibuka sama halnya memberi kesempatan kepada pelaku kriminal dalam berbuat jahat misalnya informasi tempat tinggal atau nomor HP itu tidak perlu kita pajang di media sosial di Facebook di Instagram di Twitter dan lain-lain karena itu akan memberi peluang orang untuk melakukan jahatan dengan informasi tempat kita tinggal dia bisa melacak di mana kita tinggal kemudian dia akan di melihat kemampuan kita seperti apa kemudian nomor HP juga dengan dia mengetahui nomor HP kita bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan hal-hal yang bisa melanggar hukum misalnya jadi yang pertama kita harus menutup informasi privasi kita karena itu juga akan rawan jika digunakan untuk kejahatan kemudian yang kedua kita harus selalu melakukan postingan yang bebas dari bully jadi bebas dari mencari si maki orang lain atau mengolok-olok orang lain atau melakukan ujaran kebencian kepada orang lain ujaran kebencian akan berdampak hukum membuli menghujat menghina atau membukai orang lain mungkin dari sosial atau latara hukumnya jadi walaupun itu benar mungkin apa yang orang itu lakukan itu tidak perlu kita buka di dunia maya tidak perlu kita hujat tapi yang terakhir ini agak lucu juga kalau kita ikuti perkembangan di dunia hukum hukuman mantan menteri sosial itu agak diperingan karena dia selama ini sudah dibully oleh netizen jadi jadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukumannya ini juga agak aneh padahal orang membully itu karena dia memang sudah merusak bangsa Indonesia ini dengan korupsi itu tapi itu mungkin pertimbangan hakim lain jadi dia mempunyai pertimbangan menteri sosial itu sudah cukup dengan dibully sehingga hukumannya diperingan ini agak aneh dan lutu juga pelaku media sosial harus berpikir secara matang sebelum menyebarkan informasi jangan sampai informasi yang disebar akan berdampak hukum bagi diri sendiri jadi sharing dulu sebelum di sharing tadi ada beberapa yang sudah mengemukakan apapun yang kita terima itu kita haji dulu kita pelajari dulu apakah benar atau tidak informasi itu kalau dia memang tidak benar cukup berhenti sampai diri kita saja jangan disebarkan lagi karena itu akan berantai informasi yang talk tadi akan kemana-mana dan itu bisa berdampak hukum bagi gigi kita sendiri karena kita turut serta menyebarkan sehingga itu juga akan berakibat kita juga akan terserep dalam kalau dia mengakibatkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain apa yang telah kita sebarkan itu tadi kemudian yang ketiga waspadai kejahatan cyber teknologi ini memang sampai memudahkan kerjaan manusia juga bisa disalahgunakan bahkan mungkin lebih banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki watak jahat untuk apa namanya menyebab kita sehingga kita akan mengalami kerugian jadi hati-hati terhadap akun yang minta data pribadi Anda jadi waspadai orang yang menghubungi Anda dengan menghubungi Anda dengan menghasilkan selamatkan jahat bank ini sering kita alami bahkan dia waktu-waktu yang kadang-kadang bank itu belum buka atau bank itu sudah tutup pia masin nelfon kita mengatasnamakan bank jadi seolah-olah bank itu bekerjanya 24 jam jadi saya pernah pagi-pagi jam 7 ditelepon dia mengatasnamakan bank dari Jakarta yang menyatakan bahwa Bapak memperoleh hadiah besar 75 juta saya berpikir bank mana yang buka jam 7 pagi nah ini kalau kita tidak waspada karena kita sudah bahagia dinyatakan memperoleh hadiah itu akhirnya kita terena jadi apapun yang dia minta kita dibimbingnya ke ATM disuruhnya apa yang dia katakan kita ikuti nah ini yang berbahaya jadi kita harus selalu waspada hati-hati kalau ada nomor telpon yang tidak dikenal tetap kita angkat tapi kita harus berhati-hati ada juga modus lain menyatakan bahwa ada anggota keluarga kita yang bertimpa musibah misalnya keselakaan di rumah sakit mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah dokter dan saudara kita itu butuh biaya pengobatan sehingga kita diharuskan mentransfer biaya modus-modus ini sering terjadi jadi kalau kita tidak waspada tidak hati-hati ini kita akan terkena dan rugi tetap bila kita memperoleh telpon yang kira-kira mencurigakan ya kita harus cek dan re-check dulu tanya dulu benar tidak lacak dulu betul atau tidak ada keluarga selata kemudian kalau ada dia menyatakan dari pihak bank lihat dulu waktunya pantas dia telpon dia mengatasi senamakan bank nah itu yang tiga jadi waspadai kejahatan cyber kemudian yang keempat selektif membaca dan atau men-share berita jadi berita yang ada di media sosial atau di dunia maya itu belum tentu paling seperti kata Pak Julianto tadi hanya karena ingin apa namanya kontennya membuat konten sehingga followernya menjadi banyak ada kadang-kadang yang memang menggunakan segala cara dan kadang-kadang dia menyebar hope supaya keywordnya lebih banyak misalnya di youtube nah ini banyak yang terjadi jadi ini perlu kita saring dulu kita seleksi dulu boleh kita baca tapi membacanya itu untuk mencari tahu itu lagi tidak berita ini kalau dia memang betul kalau kira-kira bermanfaat bagi orang lain baru kita share atau kita sebar tapi kalau tidak ya kita disebabkan terjadi pada diri kita cukup kita yang mengetahui bahwa ini hope atau kita beritahu kepada orang lain bahwa link berita ini misalnya mengandung hope nah ada berapa ciri-ciri berita yang hope itu yang pertama dia bombastis sering kita baca judul berita itu yang memang bombastis atau mengada-ada berlindungi berita yang menyatakan tak jalan sudah muncul dan segala macam ini kalau kita tidak kuat atau tidak melakukan seleksi dulu apa yang kita peroleh itu kita langsung share beritanya biasanya dan yang banyak memang sering mengatasnamakan agama mengutip-ngutip ayat kemudian disebarkan seolah-olah itu benar kejadiannya berdasarkan ayat ini ayat ini karena kita percaya dengan bahwa itu adalah kutipan dari ayat-ayat suci kita akhirnya kita percaya tanpa kita pelajari dulu makanya perlu kita seleksi dulu kemudian kuncinya harus mencari kejelasan terutama yun dan klarifikasi terhadap berita yang muncul jangan mudah percaya skeptislah terhadap berita yang tersebar abaikan berita jika tidak masuk akal jadi sehari dulu berita-berita yang lain setelah kita membaca berita itu kita cari perbandingan betul atau tidak dia memberitakan bahwa Ustadz Abdul Samad tidak berdaya sudah ditangkap oleh polisi karena menistahkan agama kita pelajari dulu betul atau tidak kemudian kita cari perbandingan berita ini benar atau tidak karena kadang-kadang gambar juga kan banyak di edit nah ini nah ini yang perlu kita lakukan tabayun atau kejelasan atau klarifikasi terhadap berita yang selingkuh kemudian yang kelima kenali akun yang akan Anda jadikan sebagai teman di dunia maya tadi dikatakan bahwa dia lintas negara lintas benua lintas pulau jadi semua dari manapun bisa berteman dengan kita sehingga perlu kita waspadai apalagi kalau akunnya anonim kita cek dulu betul atau tidak itu foto dia misalnya apalagi kalau dia tidak ada foto profilnya kemudian kita cari tahu tentang profilnya seperti apa ada yang ambil foto orang lain kemudian data-data orang lain berpakaian polisi misalnya dengan gagah banyak foto-foto kegiatan polisi nanti kita cari tahu dulu betul atau tidak ada ini polisi kita lihat teman-temannya yang ada di pertemanan dia di akunnya kalau temannya baru 10 atau baru 3 orang ini perlu diwaspadai kalau tidak perlu di atau tidak perlu diterima permintaan dia untuk berteman dengan kita itu kita cek dulu profil pribadi kemudian latar belakangnya seperti apa kalau dia memang tidak jelas tidak perlu kita jadikan sebagai teman di dunia maya yang ke-6 menggunakan tata bahasa yang baik dan benar jika dalam berbahasa lisan harus menggunakan bahasa yang sopan santun baik dan benar maka sama halnya dalam menulis status jadi memang tidak ada beda sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia nyata terhadap orang tua kita sopan santun terhadap yang lebih mudah kita menghargai begitu juga di dunia maya kita tetap menggunakan bahasa yang sopan kemudian bahasa yang baik dan benar karena hal itu akan menghindari dari salah pahaman karena budaya kita berbeda-beda budaya orang Lampung berbeda dengan budaya orang Jawa dengan orang Kalimantan dengan orang dengan orang Papua kalau kita sudah menggunakan bahasa yang sopan bahasa yang santun insya Allah kita tidak akan terjadi salah pahaman walaupun budaya itu memang berbeda-beda nah di dunia media sosial juga tersinggungan sangat mungkin terjadi karena kita tidak bisa melihat ekspresi dia apapun yang kita nyatakan tidak terlihat ya kita bisa semaunya bicara padahal orang itu sudah merah mukanya misalnya disana sudah marah karena kita tidak melihat keadaan seperti apa kita terus saja menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar kemudian hargai kekayaan intelektual jadi kita juga tetap harus menghargai kekayaan intelektual baik itu tulisan foto maupun video dalam mengutip tulisan kita harus mencampurkan sumbernya dari mana tulisan siapa kata-kata siapa itu kemudian foto juga karena banyak foto yang memang sudah memiliki kekayaan intelektualnya apalagi video apalagi lagu jadi itu harus kita cantumkan cantumkan sumbernya jangan hanya copy paste kalau dia ada foto misalnya foto dari media apa fotonya milik siapa kita cantumkan linknya dari mana sehingga kalau dia sudah dilindungi kayaan intelektualnya kita tidak akan terkena dampak hukumnya kalau kita sudah mencampurkan sumbernya dengan jelas kemudian yang delapan jauhi tindakan asusila sebagai netizen yang beradab hindari melihat menggandakan apalagi menyebarkan informasi yang berhubungan dengan porno aksi porno suara porno tek pornografi dan porno media sesuai dengan tema kita hari ini yang terkait dengan pelecehan seksual di dunia maya kita juga harus menghindari hal itu kalau sekali kita mengklik link yang ada hubungan dengan pornografi nanti akan muncul banyak link-link lain yang mengarah ke akun kita nah ini kalau kita awali dengan itu maka biasanya akan banyak seperti kita kalau pernah mengklik sepatu misalnya kita tertarik dengan sebuah sepatu nanti akan muncul penawaran-penawaran dari konten-konten lain yang berhubungan dengan sepatu begitu juga dengan hal-hal yang berbau dengan formal kalau sekali kita pernah mengklik link yang berbau formal ini nanti akan muncul link-link yang lain tanpa kita sahari kita akan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan itu maka hindari atau jauh jauh apalagi kita terlibat dalam prostitusi online tentu ini dilarang dalam acara agama karena bisa merusak mental kemudian juga akan mendorong untuk berbuat maksiat yang sembilan gunakan media sosial secara wajar ada batasan dalam media sosial hindari kebebasan dan kebab belasan misalnya media sosial bukanlah tempat pamer kayaan sering kita lihat orang yang memposting foto sedang berbelanja memposting foto memperoleh uang yang banyak nah ini juga bisa memancing orang untuk melakukan tindak kriminal yang tujuan kita adalah untuk mencari sensasi mencari pengakuan dari orang lain bahwa kita orang yang kaya orang yang berduit nah itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan perlu kita menggunakan media sosial secara wajar hanya untuk perolah informasi hanya untuk berkeman bukan untuk hal-hal yang bisa berakibat batal lainnya terutama terhadap kaitannya dengan tindak kriminal nah yang terakhir jangan terbujuk ajakan radikalisme dan terorisme karena banyak paham-paham radikal dan paham kelompok-kelompok teroris yang sudah mulai mencari pengikutnya menggunakan media sosial melakukan propaganda dan segala macam yang kalau kita tidak kuat pendirian atau kuat imannya maka kita juga akan terpengaruh oleh paham-paham itu dan kita akan masuk ke kelompok-kelompok yang akan mengajak kita ke paham radikalisme dan terorisme mungkin itu saja terkait dengan digital etik yang bisa saya sampaikan mungkin nanti ada dialog saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kepada Pak Admin satu moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baik terima kasih bapak suwarti wabarakatuh suwarti wabarakatuh telah melengkapi materi yang sudah disampaikan oleh partner sendir kita sebelumnya dengan pemaparan materinya mengenai etika digital sehingga kita bisa tahu ternyata dalam berkomunikasi di luar digital kita juga membutuhkan etika ya Pak karena apa yang kita lakukan di dalam media digital juga ternyata berpengaruh kepada orang lain baik luar biasa sekali terima kasih terima kasih bapak suwarti nanti kita akan berjumpa lagi dalam sisanya job ya Pak iya Pak baik nah sudah keempat narasumber kita nih yang memaparkan materinya yang luar biasa hari ini dan kalau saya lihat dari kolom chat nih banyak sekali teman-teman yang eksternat banget untuk bertanya lebih lanjut kepada pemateri kita namun sebelum itu saya saya mau tahu dong yang masih semangat nih boleh nih untuk di-raise hand dan saya mau lihat peserta dari kota Bandar Lampung yang luar biasa sekali ya dan mungkin bisa menyalakan kameranya supaya mungkin nanti bisa menjadi salah satu peserta yang akan kami pilih untuk petanya secara langsung kepada partner kita wah luar biasa sekali ini boleh dinyalain kameranya saya ingin melihat nih betapa semangatnya sih kota Bandar Lampung ini wah disini sudah ada Amri Madarani nih Mas Amri halo Mas Amri ada Mas Reza Widya Saputra halo Mas Reza ada juga Mas Maulana dan yang lainnya juga ada Mas Fauzi juga ya halo Mas Fauzi baik mungkin langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab saya akan memanggil nama penanya yang pertama yang akan bertanya langsung kepada para narasumber kita yang pertama ada Saudara Maulana selamat siang Saudara Maulana yang akan bertanya secara langsung kepada Ibu Mas Fukatur apakah sudah dapat kami hubungi Saudara Maulana halo selamat sore selamat sore apakah suara terdengar baik sudah terdengar mas silahkan untuk menanyakan pertanyaannya kepada Ibu Fuka baik baik terima kasih kepada Saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Mas Fukatur Rahmah ya ya tadi saya sangat interesting sekali berkaitan tentang apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman dan terutama kepada saya saya ingin bertanya Bu ketika saya hendak berteman kepada orang yang mungkin saya belum kenal di sosial media ataupun di dunia digital lainnya bagaimana sih Bu cara tips dan juga trik supaya mereka tuh bisa menerima kita sebagai teman media sosialnya tanpa mereka khawatir kita akan melaksanakan ataupun berbuat hal-hal keji di dunia media sosial seperti itu Ibu terima kasih baik Assalamualaikum Mas Maulana terima kasih selamat siang sudah memberikan pertanyaan terima kasih tadi pertanyaannya menarik ya bahwa kepingin menjadi teman baik gitu ya gimana sih caranya gitu ya dan saya rasa semua orang yang punya akun maunya followernya banyak gitu ya atau maunya temannya banyak gitu dan itu berkualitas artinya positif interaksinya gitu jadi biasanya yang pertama tentunya kalau sudah invite gitu ya atau misalnya kita admit seseorang atau follow seseorang gitu sebaiknya kita mengucapkan salam gitu ya kalau misalnya sudah diterima kemudian kita bilang terima kasih salam kenal saya Maulana misalnya gitu ya sebagai Mas Maulana apa pelajar mahasiswa atau bagaimana Halo suaranya tidak terdengar Mas Maulana baik Ibu saya seorang pelajar Oke baik Mas Maulana misalnya pelajar saya sekolah di mana misalnya kalau itu usianya sama gitu ya kira-kira sebaya gitu atau misalnya ibaratnya istilahnya kalau di psikologi disebut dengan peer groupnya gitu ya kalau misalnya sudah usia sebaya itu biasanya boleh disampaikan seperti itu tapi kalau misalnya ini orang yang kita nggak tahu beliau ini usianya persisnya berapa hanya kira-kira ya bilang saja terima kasih sudah follow saya atau terima kasih sudah menerima saya untuk follow misalnya gitu ya perkenalkan saya Maulana gitu semoga bisa berteman di IG ini misalnya gitu boleh seperti itu atau misalnya juga izin share kalau misalnya itu adalah akun-akun yang banyak kan sekarang akun-akun mental health ya gitu yang yang itu membagikan psikoedukasi kayak gitu-gitu izin share ya nanti misalnya admin misalnya gitu ya itu juga boleh gitu jadi mengucapkan salam dan berterima kasih itu juga saya rasa pentingnya untuk memulai hubungan yang baik lalu kemudian kalau mau membagikan seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber juga gitu ya bahwa kita juga perlu izin ya gitu oh ini dari mana sumbernya gitu ya kalau kita mau share ke story atau misalnya ke WA gitu ya kadang-kadang saya juga share di status WA selain di IG saya biasanya saya berikan edukasi-edukasi biasanya ada pasien ataupun kerabat ataupun teman sejawat gitu ya yang kemudian nge-replay gitu ya kemudian izin boleh share gak Mbak Vuka misalnya gitu oh iya silahkan gitu jadi kita bisa melakukan itu gitu dan berterima kasih tentunya kalau memang sudah diizinkan dan kadang-kadang kita juga bisa kalau misalnya di kontak WA ya kalau misalnya ada WhatsApp silaturahim lewat WA misalnya nge-replay status orang gitu ya kemudian ikut mendoakan atau misalnya memberikan support kalau memang sedang dalam kondisi sakit gitu ya atau misalnya sedang mendapatkan prestasi tertentu kita ucapkan selamat ulang tahun juga kita usapkan selamat itu saya rasa bisa untuk membina hubungan baik gitu ya tentunya juga bisa menjadi link nah misalnya nanti Mas Maulana ketika sekarang menjadi pelajar SMA sudah punya link yang banyak kenalan banyak gitu ya nanti ketika kuliah oh saya kayaknya pernah dekenalan sama misalnya dosen ini dari fakultas ini gitu eh ternyata jurusannya sama ketika kuliah nah nanti boleh DM lagi misalnya mau izin bertanya Pak gitu saya sedang ambil skripsi tentang tema ini apakah Bapak ada arahan untuk referensi tertentu nah itu juga akhirnya akan menjadi bermanfaat gitu ya jadi awalnya boleh dengan salam kemudian perkenalan diri dan ucapkan terima kasih serta bisa dengan memberikan apresiasi atau izin ketika mau membagikan sesuatu saya rasa itu tips yang bisa digunakan Mas Maulana semoga bermanfaat ya baik terima kasih Ibu Buka atas tanggapan tanggapannya semoga bisa bermanfaat untuk Mas Maulana dan ternyata kita boleh nih berteman di sosial media ya Bu jika sudah bertemanan dengan orang lain di sosial media kita juga boleh berkenalan terlebih dahulu nih dan penting sekali juga untuk menjaga etika seperti mengucap salam dan juga berterima kasih untuk membina hubungannya lebih baik lagi ya Bu baik terima kasih Ibu Buka atas tanggapan yang luar biasa dan selamat juga kepada Mas Maulana saya ingin mengingatkan kepada Mas Maulana untuk mengirimkan ulang nomor telepon beserta jenis imaninya ya Mas baik langsung saja kita akan ke penanyaan kita yang kedua di tangan saya sudah ada Saudara Yoga yang akan bertanya secara langsung kepada Bapak Doni selamat siang Saudara Yoga Halo selamat sore Saudara Yoga apakah bisa kami hubungi baik sepertinya baik Mas Yoga dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu agar bisa bertanya langsung kepada Pak Doni baik sepertinya Mas Yoga ini tidak bisa menyalakan kameranya jadi langsung saja kita akan memberi kesempatan kepada penanyaan yang lain ya kepada Saudara Habibi selamat sore Saudara Habibi Apakah bisa kami hubungi Saudara Habibi Manajemen Industri Ya Sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore Langsung saja saya ingin bertanya ke Apakah ada regulasi khusus mengenai konten di media sosial tidak ada bagaimana sistemnya dan jika tidak ada apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah keamanan konten di media sosial Youtube Terima kasih Baik Bapak Doni apakah pertanyaannya sudah jelas Halo Bapak Doni apakah pertanyaan dari Mas Habibi sudah jelas Pak Bapak Doni apakah bisa mendengarkan suara saya dengar gimana dengar suara saya enggak sudah bisa terdengar sudah terdengar Bapak Bapak apakah pertanyaan tadi dari Mas Habibi sudah jelas Pak apakah mau saya lagi kembali sudah sudah silahkan disanggap jadi kalau terkait dengan sebenarnya hampir sama ya Mas Habibi kalau kita mendownload atau menginstall aplikasi tertentu atau biasanya ada kondisi yang mereka syaratkan itu sebenarnya sudah berlaku umum maksudnya bisa jadi poin-poin kondisinya itu berbeda tetapi kalau Mas Buka setuju 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 berikutnya sebetulnya karena mungkin kita sudah terbiasa dengan banyak aplikasi sehingga kita biasanya langsung main kebut saja kalau kita ingin meluangkan waktu sedikit saja kita bisa membaca masing-masing pasti ada perbedaan aturan lainnya kalau regulasi yang Mas Habibi maksud misalnya regulasi dikintas negara tadi sudah dijelaskan saya lupa Mas Sudianto kalau tidak salah Pak Usman di bawah kita ada undang-undang yang memberikan kebebasan kita berekspresi tapi juga ada undang-undang yang memberikan kesempatan kepada publik kalau misalnya mereka kurang menitai konten itu 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 saja ada dua hal itu kalau terkait YouTube saya kira mereka punya tandarnya tandar kondisi yang harus kita ikuti kadang-kadang kalau kita konten YouTube-nya juga kurang berkenankan mereka bisa pantau mereka bisa bisa seperti itu terima kasih atas tanggapannya Bapak Doni semoga bisa bermanfaat untuk Mas Habibi ya Mas saya yang mengingatkan kepada Mas Habibi jangan lupa untuk mengirimkan ulang nomor telepon beserta imaninya langsung saja kita akan lanjut ke penanyaan kita yang ketiga yaitu kepada Saudara Fauzi mohon maaf kepada Saudara aku yang akan bertanya secara langsung kepada Bapak Ribut Julianto selamat sore Saudara aku apakah sudah dapat bergabung bersama kami selamat sore selamat sore terlihat rupanya dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya Mas kepada Bapak Ribut Julianto ya terima kasih Mbak yang mau saya tanyakan kepada Mas Ribut Julianto yaitu sekarang kan lagi tren fenomena video si seperti TikTok terus short Youtube di Facebook atau di Instagram gitu ya dan lain-lain nah tidak tidak sedikit juga banyak video-video itu mengandung unsur-unsur yang saya kira itu tidak pantas atau tidak layak konsumsi seperti mengandung apa porno aksi pornografi ataupun mengandung apa ya negatif yang semestinya tidak ditonton kaum-kaum muda gitu penerus bangsa termasuk saya juga sering melihat hal-hal itu muncul di beranda padahal saya sebenarnya tidak nonton kan gitu tapi muncul aja nah saya yang saya tanyakan itu sederhana saja lantas fenomena fenomena seperti ini seharusnya pemerintah harus melakukan hal apa gitu karena walaupun kita sudah apa ya memasukkan kategori kita pilih itu video ini tapi tidak dipungkiri masuk juga di tempat kita kita gak tahu apakah ini disengaja kan kita kita gak tahu gitu dan juga lantas untuk kita ya pengguna pengguna ataupun penikmat gitu ya kita yang menikmati apa namanya hiburan-hiburan itu sebaiknya kita harus ngapain kalau saya sih gak pernah posting konten-konten gitu saya gak pernah tapi biasanya itu wanita banyak banget itu ya mungkin banyak sekali ya keinginannya mungkin supaya tenar supaya dikenal biar viral tapi lantas apa yang sebaiknya sebagai netizen itu mereka lakukan gitu terutama ya bukan bukan bilang apa ya gender ya bukan bilang gender perempuan tapi nyatanya banyaknya perempuan seperti itu itu saja Mbak Moderator dan sebelumnya terima kasih baik terima kasih Mas Ako dipersilakan kepada Bapak Riput untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Ako yang sangat luar biasa sekali oke baik luar biasa pertanyaannya Mas Ako Cani Ako ya ya sekarang memang tidak kita pungkiri ya memang banyak sekali ya banyak sekali apa namanya konten-konten video gitu yang bersebaran di dunia digital apalagi sekarang adanya aplikasi TikTok ya yang bahkan mungkin hampir kalangan milenial ini bahkan mungkin setiap orang pasti punya akun gitu ya punya akun TikTok tersebut nah bagaimana untuk menanggapi apa namanya munculnya video-video tersebut gitu ya artinya gini sebenarnya sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan untuk menyalahkan aplikasinya karena gini di dalam aplikasi TikTok pun tidak dipungkir saya pun beberapa kali juga apa namanya menggunakan gitu ya artinya disitu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita manfaatkan bisa kita dapat gitu ya informasi-informasi tentang apa namanya dunia pendidikan dunia otomotif itu juga banyak sekali sekarang orang-orang yang buat konten di dalam TikTok tersebut gitu kita sebagai netizen sebagai pengguna gunakanlah aplikasi-aplikasi tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan kita butuhnya aplikasi ini akan kita gunakan untuk apa ya artinya kita menggunakan aplikasi apapun itu sosial media apa namanya Youtube Instagram ataupun Facebook kita gunakan seperlu kita kita perlunya ini untuk apa kita butuhnya buat apa kalau misalnya muncul kalau di TikTok itu FYP yang apa mungkin video-video yang apa yang menampilkan vulgar yang agak vulgar mungkin bisa kita skip atau sebenarnya gini tanpa kita sadari kalau misalnya tadi Mas Jania aku tadi bilang tidak sengaja nampil tidak sengaja nampil FYP yang muncul jadi apa namanya sosial media sosial media sekarang ini menggunakan apa algoritma algoritma AI artificial intelligence jadi apa yang sering kita lihat apa yang sering kita lihat itu yang akan muncul itu yang akan muncul jadi apa namanya konten apa yang sering kita lihat nah itu FYP itu yang bakalan muncul di Facebook di Instagram ataupun di TikTok nah itulah yang yang bisa apa ya yang akan tampil di berenda kita walaupun tidak apa namanya tidak sedikit ketika kita buka TikTok misalnya muncul yang konten-konten seperti itu mungkin kita skip aja terus kita juga apa ya ketika kita mau memposting ya kita sebagai netizen misalnya kita apa kita pengen posting posting lah yang baik-baik jangan oh itu viral nih kita ngikut tapi kita tidak melihat disitu dampaknya seperti apa ada norma-norma yang apa namanya mungkin itu melanggar gitu ya melanggar norma-norma itu yang harus kita perhatikan sebagai apa namanya generasi-generasi milenial gitu kan untuk menghadapi perkembangan-perkembangan di dunia digital gitu mas aku baik terima kasih Bapak Arifu Jurenta atas tanggapan yang luar biasa sekali ternyata algoritma di media sosial ini sangat kuat sekali ya namun semua juga bergantung kepada diri kita sendiri nah sebenarnya banyak sekali konten yang beragam namun gunakan aplikasi sesuai yang kita butuhkan saja baik sepertinya begitu mas tanggapan dari Bapak Arifu Jurenta semoga bisa membantu pertanyaan dari mas aku ya mas selamat kepada mas aku dan jangan lupa untuk mengirimkan ulang nomor telepon beserta jenis imaninya baik langsung saja kita akan lanjut ke penanyaan kita yang terakhir yaitu kepada saudara Faruk yang akan bertanya secara langsung kepada Bapak Suwardi selamat sore mas Faruk apakah sudah dapat bergabung bersama kami selamat sore mas Faruk halo selamat sore mas Faruk apakah suara saya terdengar baik sepertinya dipersilakan untuk menyalakan mikrofoni terlebih dahulu mas agar bisa bertanya langsung kepada Bapak Suwardi halo mas Faruk apakah bisa untuk menyalakan mikrofonnya halo Bapak Faruk apakah bisa untuk menyalakan mikrofonnya agar bisa bertanya langsung kepada Bapak Suwardi baik sepertinya terdapat kendala ya mas saya akan bacakan saya akan bacakan saja ya Pak pertanyaan dari Mas Faruk baik pertanyaannya adalah bagaimana cara yang efektif mengikuti perkembangan di dunia digital dan bisa hidup produktif di tengah pandemi ini apakah sudah jelas Pak pertanyaannya jelas Mbak baik dipersilakan untuk menanggapi pertanyaannya Pak ya terima kasih terima kasih pada Mas atau Pak Faruk yang sudah diwakili oleh Mbak Ademin tadi dengan pertanyaannya di kehidupan di dunia maya itu sebenarnya tidak jauh beda dengan dunia nyata selama selama pandemi ini misalnya kalau kita disuruh istirahat karena ada PPKN misalnya maka kita akan berusaha untuk berkreativitas dengan hal-hal yang lain tapi kalau di dunia maya kan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu sehingga kita juga bisa lebih bebas berekspresi kita bisa melakukan kelihatan dari rumah misalnya kalau kita punya macam akun seperti Bu Negra tadi misalnya di IG dia berpromosi dengan produk-produknya ya maka yang pertama mungkin kita membuat produk yang relevan selama pandemi apa yang relevan dengan pandemi misalnya kalau banyak yang sedang isoman kita membuat paket isoman misalnya kita siapkan apa namanya minyak kayu putih kemudian hand sanitizer dan sebagainya kemudian kita share di media sosial menerima pesanan paket isoman misalnya siap diantarkan ke tempat artinya kan ini sesuai dengan relevan dengan keadaan yang sekarang dan kemudian yang kedua tetap melakukan promosi promosi melalui media sosial itu kita aktifkan promosi bisa dilakukan dimana saja sambil tidur di rumah sambil duduk sambil bekerja di dapur juga kita tetap bisa menggunakan media sosial ini jadi tetap promosinya juga tetap berjalan kemudian layanan online-nya tetap kita maksimalkan kalau biasanya kita menggunakan satu channel misalnya kita tambah misalnya atau kita menggunakan tadinya hanya satu nomor HP kita tambah nomor HP-nya sehingga layanannya lebih banyak walaupun kita memiliki produk-produk yang memerlukan online selama masa pandemi kemudian kita juga tetap berempati terhadap keadaan selama COVID-19 kita tetap melakukan usaha kemudian kita tetap juga memberikan bantuan kepada teman-teman atau tetangga orang lain yang memang membutuhkan bantuan itu jadi tidak dulu kita memikirkan bagaimana bisnis tapi kita juga memikirkan bagaimana memiliki rasa kemanusiaan atau rasa empati terhadap juga yang sedang terkena COVID-19 walaupun mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan paling tidak kita bisa berkontribusi sehingga kita artinya orang lain memperhatikan apa yang kita lakukan nah ini mungkin sedikit-sedikit yang berkaitan dengan supaya kita tetap survive selama pandemi ini dengan menggunakan media digital atau dunia mana mungkin itu Pak Faruk atau Mbak Armin terima kasih baik terima kasih Bapak Suardi atas tanggapannya dan tadi jawabannya Mas Faruk adalah kita bisa memulai memanfaatkan media digital sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan ya Pak contohnya seperti berbisnis di media digital agar kita bisa produktif di media digital baik luar biasa sekali sekali lagi terima kasih Bapak Suardi atas tanggapannya terima kasih juga Mas Faruk dan selamat ya Mas Faruk jangan lupa untuk mengirimkan dan ulang nomor telepon beserta jenis imaninya baik luar biasa sekali para peserta kita hari ini sekali lagi terima kasih kepada para penanyaan atas pertanyaannya dan juga para nasumber atas tanggapan dan ilmunya hari ini tetapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali lagi dengan key opinir kita yang tadi sudah kita sapa di awal sesi kepada Mbak Mega Novelia apakah masih bergabung bersama kami ya Adnin baik Mbak Mega bagaimana nih tanggapan Mbak Mega mengenai materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber terima kasih untuk para narasumber yang sudah kembali mengingatkan tentang pentingnya untuk menjaga privasi dalam men-share sesatu di sosial media kemudian juga mengingatkan untuk tidak pernah lupakan etika dalam bersosial media karena kita memang sejatinya sebagai seorang muslim juga mengedepankan adab sebelum ilmu dimana kita harus selalu mengingat adab dimanapun meskipun dalam berbentuk tutur kata di sosial media atau di digital itu juga sudah ada aturan yang harus kita patuhi dulu seperti salah satunya dengan tadi ada membuka dengan salam kemudian melihat apa saja yang bisa di-share dan tidak karena di sini penting sekali untuk ingat posting yang penting bukan yang penting posting meskipun kalau dalam hal ini penggunaan sosial media saya yang sudah ditujukan untuk berjualan memang ketika sudah mempelajari algoritma Instagram saya disarankan untuk rutin untuk memosting jadi mau gak mau kalau di saya memang kalau sebagai pedagang online saya justru yang penting posting karena setiap hari harus ada yang di posting untuk menjaga engagement dengan follower saya namun kalau kaitannya dengan tema kita kali ini yaitu stop di kita untuk bisa menghentikan pelecehan seksual jangan sampai kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita yang menjadi korban atau bahkan kita sebagai pelaku dari pelecehan seksual tersebut saya sangat setuju sebagai orang tua saya memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan penggunaan internet untuk anak-anak saya betul sekali seperti narasumber ada tadi Dabu Fuka bilang gitu anak tuh udah digital native gitu ya dari mulai lahir memang sudah orang tuanya sendiri yang membuatkan album digitalnya dia gitu dari mulai proses lahirnya dengan maksud mungkin ingin men-share kebahagiaan tapi benar sekali nantinya bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya mungkin anak memiliki hak sendiri ya untuk bicara apakah dia mau atau tidak di-share seperti yang sekarang ada kasus dimana apa bayi yang ada dalam cover album Nirvana kemudian menuntut label tersebut atau bahkan band tersebut karena dia merasa kelaminnya tidak ditutup gitu ya atau dia tidak membuat persetujuan untuk bisa dijadikan cover gitu itu padahal sudah 30 tahun yang lalu jadi saya juga langsung berpikir tentang anak-anak saya juga mungkin dulu saya sering ya men-share gitu tentang anak-anak apalagi saya memiliki usaha di bidang kelas main anak nih gitu kelas main anak yang saya disini kemarin belum sempat mempelajari tentang apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dalam men-share data-data gitu ya tentang para peserta kelas main saya jadi saya dengan maksud tujuan untuk memperlihatkan bagaimana ramainya kelas kami bagaimana bentuk permainan kelas kami jadi saya sering menampilkan wajah-wajah dari para peserta para peserta kelas-kelas saya gitu namun setelah saya mengetahui bahwa itu juga merupakan hak dari seseorang lalu ada undang-undangnya juga untuk dijaga privasinya gitu saya mulai mengurangi dan bahkan tidak berani lagi nih untuk men-share hal tersebut gitu ya nah sama kayak saya juga mengingatkan disini kepada para orang tua juga mungkin ada baiknya untuk informasi pribadi seperti anak sekolah dimana mungkin yang sedang men-share apa kegiatan daringnya anak nih pengen ceritain waduh kalau daring anak tuh begini tapi habis itu menampilkan seragamnya anak kita kemudian juga ada nama lengkapnya kayak buku rapot kayak apa namanya ada tiket pesawat dengan nama atau kayak sekarang ada kartu vaksin dengan nomor nomor vaksinnya gitu itu kan data-data pribadi yang bisa disalahgunakan para oknum-oknum yang mengambil kesempatan dari postingan kita sendiri gitu jadi memang keep it private gitu jadi kalau memang saat ini kita butuh untuk taruh lah kita butuh untuk branding di social media dengan sering-sering posting ya kita harus tahu dulu tujuan social media kita tuh untuk apa gitu karena saya juga gak mungkirin semua orang pasti akan melihat IG sebagai CV nih jadi kalau ngeliat seseorang kalau search engine kita biasanya ngegoogling namanya tapi kalau sekarang udah paling sering ini dia siapa sih langsung dicari social medianya karena disitu langsung tertampang seluruh informasi gitu-gitu udah kayak FBI kan udah tahu nih dia orangnya yang mana suka kesukaannya apa orangnya seperti apa terlihat dari postingannya pun juga udah bisa makanya social media sekarang kan jadi branding gitu dan saya sangat menjaga ketika anak saya pun juga sudah mulai gape nih untuk menggunakan platform-platform kayak TikTok gitu ya terus kemudian ada Snapchat dia juga bisa ngedit-ngedit gitu itu saya berusaha menggiring supaya minatnya nah itu kan memang sangat membuat anak-anak tertarik ya ada musik-musik ada gambar gitu yang gambar yang sangat dinamis dan sangat easy to use banget gitu jadi saya pun belajar dari anak saya untuk gimana sih caranya bikin reals yang kayak gini kok anaknya gampang banget gitu ngedit-ngedit bikin seperti ini itu disitu kalau tidak ada pengawasan dari kita tentu anak kita akan terpapar gitu kayak kaget sekali betul ketika saya mengevalua apa saya melihat apa nih historinya dari anak saya mungkin dia tidak dia tidak pernah men-search gitu ya untuk sesuatu yang negatif nih karena dia belum bisa anak saya nomor dua belum bisa membaca dan belum bisa menulis tapi pasti dari hanya memencet-mencet gitu ya dari gamenya yang sebenarnya itu cuma game bikin slime gitu dan tiba-tiba muncullah iklan yang iklannya itu konten dewasa gitu konten dewasa bergambar kartun tapi isinya yang sedang melakukan hubungan seksual gitu kan saya kaget banget lah kok kayak gini sih iklannya itu kalau gak di walaupun saya sudah memakai piranti biar apa ada apa namanya apa untuk menjaga gitu supaya tidak yang sudah youtubenya sudah pakai youtube kiss sudah pakai parental guide gitu tapi tetap aja memang itulah tujuan dari para oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu untuk masuk nih ke kita karena kan mereka mendapat keuntungan ya dari sekalinya klik kita gitu klik bite-nya itu kemudian saya kaget banget karena muncul selalu apa namanya apa suggestionnya itu tentang balik lagi kayak hot kiss kemudian ada sexual activity itu selalu ada gitu bahkan saya sudah hapus saya sudah hilangkan selalu ada dan saya khawatir hal itu akan masuk gitu ya ke anak saya namun yang saya lakukan adalah mengajak diskusi karena mengenalkan juga secara edukasi dan saya mengajarkan dia untuk jika menemukan konten seperti ini harus dibicarakan kepada saya saya gak langsung menghakimi tentunya karena nanti takutnya dia malah jadi tidak terbuka gitu ya jadi saya justru akan bilang ke dia kalau ini sebenarnya yang salah baiknya kamu kalau kalian tolong kasih tahu gitu ke kami juga dan saya sih selalu menanamkan tentang keimanan ya jadi kayak walaupun mama tidak melihat tapi Allah tuh selalu melihat loh gitu jadi supaya dia tertanam Alhamdulillah saya masih semoga saya tidak sampai kecolongan gitu ya karena itu adalah hal yang pastinya sebagai orang tua akan saya sesali seumur hidup saya karena sayalah orang dewasa yang sudah secara sadar memberikan akses tersebut nih kepada anak saya nah jadi intinya disini kita bisa kok mencegah gitu ya dengan stop di kita jika kita menerima informasi tersebut atau jangan sampai kita juga melakukan kesalahan tadi karena ada undang-undang yang yang sudah diberlakukan gitu baik baik luar biasa sekali Mbak Mega ternyata baik sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari Pernas dan terima kasih juga atas pengalaman yang telah Mbak Mega sharing-sharing ke kita dan kita juga bisa belajar dari pengalaman Mbak Mega bahwa anak-anak adalah subjek yang paling berpengaruh ya Mbak terhadap pelecehan seksual ini dan peran orang tua itu sangat penting dalam membimbing anak-anaknya ya Mbak untuk mencegah pelecehan seksual ini dan yang menjadi solusi dari tema kita pada hari ini yaitu kita itu harus sangat-sangat berwaspada dan menjaga etika dalam menggunakan media digital baik terima kasih Mbak Mega atas sharing-sharingnya setelah ini kita akan ada sesi di mana kita akan menampilkan para enam penaya terbaik kita nanti saya minta tolong ya kepada Mbak Mega untuk memanggil para enam penaya terbaik kita Mbak siap-siap baik mungkin apakah bisa ditampilkan para enam penaya kita di layar zoom kita baik seperti sudah terlihat Mbak dipersilakan untuk memanggil para enam penaya nah dibuka dulu ya untuk kameranya selamat nih sekali lagi untuk peserta kali ini yang berhasil mendapatkan Imani yaitu ada Kak Rosa belum buka kamera nih Kak Rosa Linda lalu ada itu dia Kak aduh cantik Nian nih ternyata lalu ada Kak Andi Darmawan Kak Andi Kak Andi Darmawan salam ya semoga sehat selalu Kak Anissa Dwi Rusanti halo Kak lagi di mana nih di rumah ya lalu ada Kak Junaidi salam dan juga ada Kak Lisa Kak Lisa belum diaktifkan kameranya kita mau foto bareng dan ada Kak Pratiwi salam nih dengan debat kita foto bareng dulu iya betul ibu selamat kepada enam penaya dipersilakan yang tadi sudah disebutkan oleh ibu Mega tadi bisa menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi pemotretan kita akan ada dua sesi pemotretan yang Mbak Mega yang pertama sesi pertama selamat kita akan tersenyum saja saya akan hitung satu dua tiga sekali lagi jangan lupa senyumnya satu dua tiga baik selanjutnya sesi kedua kita akan mengangkat tangannya seperti ini soal mitrasi boleh diangkat tangannya seperti ini saya akan hitung satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik selamat sekali lagi kepada para enam penaya kita terima kasih juga Mbak Mega tadi sudah membantu kami untuk menyebutkan para enam penaya yang terbaik kita sama-sama Mbak Adnin baik para hadirin tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan tadi sesi enam penaya terbaik kita telah menutup acara webinar kita pada hari ini berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini semoga apa yang tadi sudah dibahas dan materi yang disampaikan oleh para narasumber bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari baik sebelum menutup webinar pada hari ini alangkah baiknya kita menutup acara hari ini dengan berdoa bersama berdoa hening dipersilahkan berdoa selesai baik terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah mengaparkan materinya key opinir kita yaitu Mbak Mega Novelia penanya kita dan seluruh peserta webinar pada hari ini saya Tina Dinda selaku moderator pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi Indonesia makin cakep digital terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati